dan kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunianya pada hari ini, Rabu 10 Januari 2024 kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan acara seminar nasional Konseling Feminis dengan tema Perempuan Berdaya untuk Indonesia Emas Tahun 2045 yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam IAIN Langsa Angkatan 2020 Yang terhormat Dekan Fakultas Usluddin Adab dan Da'wah Bapak Dr. Mawardi Siregar MA Yang dihormati Wakil Dekan Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam serta seluruh Sipitas Akademika Fakultas Usluddin Adab dan Da'wah Yang dihormati narasumber kita pada hari ini Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi SIPMA Selaku Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Yang dihormati Ibu Profesor Dr. Nurus Sakinah Daulai M.Pesi Sikolog Selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Uin Sumedan Yang dihormati Bapak Marimbun MPD Selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Langsa Yang dihormati Ibu Nengsi MPD Selaku Dosen Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Langsa Dan yang dihormati Panitia Penyelenggara Beserta para hadirin yang berhadir pada hari ini Untuk membuka acara hari ini Mari sejati kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Oleh Saudari Mustika Delima Kepada Saudari Dipersilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat mengikuti acara seminar nasional ini. Dan tak lupa pula marilah sama-sama kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau dan kepada sahabat saya Muhammad Fauzan sebagai ketua pelaksana izin menyampaikan laporan kegiatan seminar Nasional Counseling Feminis. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan ini diselengar ini diselenggarakan oleh mahasiswa mahasiswa BKI Bindingan dan konseling Islam Angkatan 2020 pada mata kuliah seminar BK sebagai tugas UAS. Tidul kegiatan ini seminar seminarinasional seminar Nasional seminar 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 nasional seminar Nasional Seminar Nasional Seminar Nasional Seminar Nasional Conseling Feminis dengan tema perempuan berdaya untuk Indonesia Emas tahun 2045 dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yaitu Profesor Dr. Nurus Sakinah Daulai MPSI Sekolok dan Dr. Kurniawati Hastuti Dewi SIPMA. Kegiatan seminar ini diikuti oleh 100 orang peserta Yang diselenggarakan oleh 50 orang panitia Dengan perbiayaan dikumpulkan dari sumbangan mahasiswa-mahasiswi PKI Angkatan 2020 Saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan seminar nasional ini Demikian laporan yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah seminar BK Bapak Rizky Andana Pohan MPD Kepada Bapak, disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah SWT Yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di ruangan virtual ini Dalam rangka Seminar Nasional Ponseling Feminist Salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita mendapatkan sefaat beliau Di hamil akhir kelak, amin ya Rabbul Alamin Yang sama-sama kita Hormati Bapak dekan Fuadayin Langsa atau yang mewakili Serta seluruh fungsionaris Fuadayin Langsa Terkhusus Kapro di BKI Sekretaris Pro di BKI dan dosen BKI Dan yang Kami muliakan narasumber Kami yaitu Ibu Profesor Dr. Nurus Sakinah Daulai Dan Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Yang telah bersedia kiranya Bergabung bersama kami untuk memberikan Materi Seminar Nasional Konseling Peminis pada hari ini Baiklah Bapak Ibu sekalian Para hadirin yang saya hormati Ijinkanlah saya sebagai salah satu Dosen pengampu pada mata kuliah ini Jadi seminar ini kami hadirkan Merupakan bagian daripada salah satu Tugas Daripada kegiatan kuliah kami Output kuliah kami Jadi sudah kami laksanakan Sekitar sembilan mini seminar Yang dilaksanakan oleh mahasiswa Dan ini adalah seminar puncaknya Tentang konseling feminis Kenapa ini kami angkat? Karena kami merasa bahwa Konseling feminis ini Di Indonesia ini Masih belum terlalu banyak Dibahas Dalam implementasi Pelaksanaan bimbingan dan konseling Karena ini memang masih Konseling postmodern Tetapi dalam konteks Permasalahan Ini masih sangat banyak Ditemukan di lapangan Saya ingin bercerita sedikit Bahwa ketika kami Melaksanakan penelitian Bersama Pak Marimbun Kebetulan kami melakukan penelitian Tentang mu'alab Di situ kami menemukan Ada satu keluarga Tionghoa Yang masuk Islam Melakukan konversi agama Dari Tionghoa ke Islam Satu keluarga Kemudian mereka mengikuti pengajian Jadi kalau di Aceh itu Namanya pengajian daya Ataupun tempuh Dan dia memiliki Ada anaknya Yang ingin melanjutkan kuliah Anaknya sudah SMA Ingin melanjutkan kuliah ke Jawa Namun karena Orang tua ini Mereka mampu secara ekonomi Namun karena Kepala keluarga ini Yang suku Tionghoa tadi Menyatakan Pak kan kalau dalam Islam itu Perempuan itu tidak boleh Jauh-jauh kuliah Pak Karena akan bisa Menimbulkan dosa Kata Temku kami Pak Jadi disini Ini merupakan salah satu konteks Bagaimana pemahaman masyarakat kita Tentang pembatasan terhadap Hak perempuan Dan ini masih sangat terjadi pada Di kalangan masyarakat kita Kemudian beberapa klien kami juga Jadi di BK itu kami juga Melaksanakan layanan konseling Ada beberapa juga kasus kita Mahasiswa Baik mahasiswa Ataupun kalangan umum Dari perempuan itu memang Untuk melanjutkan sekolah Guliah Pekerjaan di luar daerah Misalnya di luar daerah Aceh Itu dihalang Terhalang oleh Ijin daripada orang tua Ini beberapa kasus Yang membuat Bagaimana sebenarnya Pembatasan itu Dengan seminar ini Mudah-mudahan Kita semua Mahasiswa BKI Bisa Memberikan Wujudnya Atau pelayanan Kepada masyarakat Memberikan pemahaman Kepada masyarakat Kemudian dari sisi Masalah-masalah yang lain Masih banyak Nanti akan dibahas oleh Para pemateri Sehingga Pelayanan konseling kita Apalagi konseling Islam ini Dapat menyentuh Segala aspek kehidupan Karena patut kita sadari Bukan hanya setting sekolah Permasalahan itu kan Dibawa dari luar Dari rumah Kemudian dibawa Ke sekolah Jadi ini ditemukan Setting-setting Yang terkait dengan Konseling Peminis ini Nanti akan dibahas Dan ini akan Bermanfaat tentunya Bagi Perkembangan Bukan hanya Sebagai perempuan sih Kalau saya melihat Literatur-literatur Dan implementasinya Ini bagi keluarga Pemahaman bagi laki-laki Perempuan Bagi anak Ini sangat bermanfaat Mudah-mudahan Dengan adanya seminar ini Sebagai pemicu kita Untuk dapat kita Tindak lanjuti Nanti ke depan Dari Prodi BKI Dan terima kasih Kepada Ibu Narasumber Kami sampaikan Terima kasih Kepada mahasiswa kami Yang hebat-hebat Yang luar biasa Yang sudah mengadakan Acara ini Terima kasih Anda semuanya bisa Mudah-mudahan Kedepan Anda semua Bisa menjadi orang-orang Yang sukses Demikian saja Sambutan saya Mohon maaf Atas segala kekurangan Lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kata sambutan Sekarang pembuka Ajarah hari ini Dan akan disampaikan Oleh Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah Atau yang mewakili Kepada Bapak Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syururillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli Wassalim ala syedina Muhammad Wa ala alih syedina Muhammad Kuja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di hari ini Di hari yang sangat baik ini Kita mengangkatkan kegiatan seminar nasional Konseling Komunis Perempuan Berdaya Indonesia Ema Tahun 2045 Salawat dan salam Marilah kita hadiahkan Ke ruh Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang tua itu nanti ke sekolah Kalau Kalau salah Beran Pak Marim Dari tadi Barusan Barusan Yang saya hormati Di sini ada Ibu Narasumber Yang sudah berhadir Bersama kita Ada Ibu Profesor Dr. Nurzaki Nahdawlai MPSI Psikolog Beliau ini merupakan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan Begitu juga yang kami hormati Ibu Dr. Kurniati Hastuti Dewi SIPMA Beliau ini merupakan Peneliti Ahli Ahli Utama Pusat Riset Politik BRIN Yang sudah berhadir Bersama kita Di sini juga Saya Mencapai Penghormatan Kepada Dekan Dan jajarannya Di hari ini Dekan Fakultas Usulidin Adab Dakwah Tidak bisa Bersama Membersamai kita Karena hari ini Ada juga Kegiatan Sosialisasi E-Kinerja Tentang Pengisi SKP Bagi Dosen Dan Pegawai Kita Di lingkungan Puan Yang kebetulan Kegiatannya Dibuat Dalam Kegiatan Yang bersamaan Maka Dekan Tidak bisa Hadir Membersamai kita Namun Ada Kirim salam Dekan Terutama Kepada Narasumber Yang Hebat Pada Kesempatan Ini Dan Yang saya Hormati Juga Para Dosen Yang berada Di Prodi BKI Yang sudah Berhadir Ini ada Bu Nengsih Dan ada Juga Bu Wan Halidaziah Di sini Yang saya Hormati Juga Bapak Rizki Andanapuhan MPD Sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Ini Terima Kasih Pak Rizki Yang sudah Berinisiatif Untuk Tetap Membudayakan Kegiatan Kegiatan Seminar Nasional Pada Mata kuliah Seminar Nasional Yang diampu Mada Mata kuliah Semester Ganjil Ini Dan Di sini Kami Ucapkan Penghormatan Dan Rasa Terima Kasih Kepada Seluruh Mahasiswa Semester Tujuh Yang Mengikuti Mata Kuliah Seminar Nasional Baik Penghormatan Yang terlibat Atau Yang Mengikuti Perkuliahan Ini Yang Sudah Berinisiatif Saya Lihat Sangat Aktif Ada Sembilan Kegiatan Mini Yang Sudah Dilaksanakan Kemudian Intinya Adalah Seminar Nasional Yang Dilaksanakan Pada Saat Ini Terima Kasih Dan Apresiasi Kepada Semester Tujuh Dan Kami Harapkan Bahwa Pembahasan Ini Tuga Temanya Temanya Yang Menarik Bahwa Pembahasan Tentang Konseling Peminis Ini Bukan Hanya Di Seminar Ini Saja Bahkan Saya Harapkan Nanti Bahwa Mahasiswa Mahasiswa Semester Tujuh Yang Akan Penelitian Membuat Sekripsi Ada Yang Mengambil Topik Topik Yang Berkaitan Dengan Konseling Peminis Ini Supaya Lebih Menarik Menantang Bagaimana Pemberdayaan Gender Dalam Kegiatan Kegiatan Atau Perspektif Konseling Karena Kita Lihat Bahwa Perspektif Peminis Menawarkan Pendekatan Yang Unik Untuk Memahami Peran Perempuan Dan Laki-laki Dan Membawa Pemahaman Tersebut Dalam Proses Konseling Tentu Kita Tahu Bahwa Di Teori-teori Konseling Itu Dengan Peminis Ini Ada Mungkin Banyak Persamaan Dan Ada Perbedaan Sedikit Ketika Di teori Konseling Lain Kita Hanya Fokus Kepada Masalah Faktor Fisikologis Konseling Namun Di sini Di Konseling Peminis Ini Selain Kita Melihat Memperhatikan Faktor-faktor Fisikologisnya Kita Juga Harus Memperhatikan Sosiologi Terhadap Konseling Tersebut Tentu Konseling Peminis Ini Berfokus Kepada Isu-isu Gender Kekuatan Sebagai Inti Dari Proses Terapi Terapi Peminis Dibangun Dari Premis Bahwa Untuk Dapat Memahami Masalah Konseling Dengan Benar Kita Harus Perlu Memahami Konteks Sosial Budaya Budaya Politik Yang Berkontribusi Pada Permasalahan Permasalahan Yang Dialami Oleh Klien Tadi Tentu Sudah Disampaikan Bapak Rizki Anda Napohan Bagaimana Riwayat Atau Kadang-kadang Pemperlakuan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Masih ada Yang kurang Mendapatkan Keadilan Dalam Yang Diterapkan Baik Di keluarga Di budaya Di adat Istiadat Dan Bahkan Di Kehidupan Kita Sehari-hari Tentu Disini Sudah Kita Undang Narasumber Yang Sangat Berkompetensi Di bidang Itu Disini Ada Ibu Profesor Dr. Nur Sakinah Daulai MPSI Psikolog Salam Kenal Bu Dari Polo DIPKI Dan Selamat Bergabung Disini Semoga Tetap Bisa Memberikan Memberikan Materi Sumbangan Di Ibu Doktor Kurniati Hastuti Dewi SIPMA Sebagai Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik BRIN Kami Ucapkan Selamat Datang Bu Selamat Bergabung Di Zoom Kita Masih Bisa Bertatap Dalam Dunia Maya Semoga Untuk Selanjutnya Bahkan Kita Bisa Bertatap Muka Secara Nyata Dan Bisa Memberikan Sumbangsi Kontribusi Di Prodi BKI Ini Tentu Pembahasan Nanti Pasti Akan Secara Mendalam Meluas Dan Tuntas Oleh Karena Itu Kami Sarankan Terutama Mahasiswa Yang semester 7 Untuk Mengikuti Kegiatan Ini Dari Awal Sampai Akhir Karena Kegiatan Ini Tentu Akan Menambah Wawasan Pengetahuan Keterampilan Bahkan Dinilai Dan Sika Terkait Dengan Konseling Peminis Oke Saya tidak Memperbanyak Waktu Kegiatan Seminar Nasional Konseling Peminis Perempuan Berdaya Untuk Indonesia Emas Tahun 2045 Hari ini Resmi Kita Buka Dan Terbuka Untuk Demikian Sambutan Yang bisa Kami Sampaikan Kami Saya Selaku Ketua Prodi Yang Mewakili Dari Fakultas Usuluddin Adab Dan Dakwah Mengucapkan Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Selanjutnya Pembacaan Doa Oleh Saudara Muhammad Rinaldi Kepada Saudara Dipersilahkan Adab Allah Adab Adab Allah Adab Alhamdulillah Rabbil Alameen Hamdan Shaqirin Hamdan Naimin Hamdan selamat menikmati 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 Baik, terima kasih kepada MC kita pada pagi hari ini Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk melanjutkan rakaian acara pada pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi Selamat datang dalam acara seminar nasional Konseling Feminis dengan tema Perempuan Berdaya untuk Indonesia Emas Tahun 2045 Acara seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar online Untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar BK Sekaligus merupakan wujud apresiasi pada mata kuliah seminar BK Yang diselenggarakan oleh mahasiswa BKI Angkatan 20 Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual club meeting Perkenalkan saya Kairahania Selaku moderator yang akan memimpin acara pada pagi hari ini Pemberdayaan perempuan adalah upaya Pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi Politik, sosial, serta budaya Agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri Untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah Sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri Perempuan yang berdaya akan menjadi motor penggerak kemajuan dalam berbagai sektor Dalam sektor ekonomi, perempuan yang memiliki akses setara terhadap pekerjaan dan peluang bisnis Dapat memberikan konstribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sosial Di bidang politik, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan Akan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif Secara sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan dapat merubah norma-norma yang membatasi peran mereka Menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara Dengan demikian, visi perempuan berdaya untuk Indonesia Emas tahun 2045 Bukan hanya merupakan slogan, tetapi juga komitmen untuk mencapai kemajuan holistik Dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh perempuan Indonesia Maka dari itu, Seminar Nasional Konseling Feminis 2024 Mengangkat tema, Perempuan berdaya untuk Indonesia Emas tahun 2045 Penghormatan saya kepada Ibu Bapak dosen yang telah berhadir pada pagi hari ini Penghormatan saya kepada para narusumber yang telah berhadir pada pagi hari ini Dan penghormatan saya kepada peserta seminar yang telah berhadir pada pagi hari ini Selanjutnya, berbicara terkait tentang tema kita pada pagi hari ini Sepertinya sangat amat menarik nih, di mana kita akan membahas Terkait pemberdayaan perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, dan juga budaya Dan pemateri kita kali ini sangat amat tau persis dan kompeten di bidangnya Dan juga dapat berbagi ilmunya terkait bagaimana sih perempuan Indonesia Dalam perspektif sosial, politik, dan juga budaya Maka dari itu, marilah kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, SIPMA Beliau sebagai peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN Tetapi sebelum itu tak kenal maka tak sayang Maka izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat beliau Beliau mempunyai nama lengkap Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, SIPMA Jenis kelamin perempuan Tempat tanggal lahir beliau, Bantul, Yogyakarta 15 Maret 1978 Minah beliau peneliti senior, peneliti ahli utama atau IVE Afiliasi Pusat Pelitian Politik Masa Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Udah dari Desember 2000 sampai dengan 2024 Alamat beliau, Widya Graha, BRIN, Lantai 8, Jalan Gantot Subroto, nomor 10, Jakarta Bagi kalian yang ingin sharing-sharingnya ada nomor HP-nya Boleh dicatat, 0821-5251-542 Beliau juga adalah peliti senior di Pusat Pelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau disingkat sebagai BRIN, daulnya ini bernama LIPI Minat pelitian beliau adalah di bidang gender dan politik Perempuan dan politik, kepemimpinan perempuan, politik lokal dan Asia Beliau juga adalah sekretaris general association of women studies Dari 2020 sampai dengan 2022 Saat ini beliau memimpin proyek pelitian Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan Dalam politik Indonesia Untuk berkontribusi dalam mendukung Keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2024 nanti Dengan pendidikan yang pernah beliau tempuh Beliau pernah sekolah di Pasca Sarjana Studi Area Asia dan Afrika Kyoto University Jepang Dengan beasiswa penuh dari Mombuga Kuso Beliau juga pernah Master of Arts dalam Studi Asia First Class Honours National Australia University Kambera, Australia Dengan beasiswa penuh dari USID 2000 Sarjana politik dengan predikat cum laude IPK 3,82 Lulusan terbaik di Juli 2000 Fakultas Imo Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jawa Tengah Beliau juga pernah Mendapatkan meraih penghargaan di tahun 2023 Beliau pemenang program akuisisi pengetahuan lokal BRIN Untuk buku Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun Perspektif Gender Berkerjasama dengan Pusat Studi ASEAN ASC UGM Dan masih banyak penghargaan yang pernah beliau rai Tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita pada pagi hari ini Selamat pagi dan salam kenal Ibu Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah Terima kasih banyak Sudah diberikan waktu Nah, tema yang akan kita sampaikan Adalah pemberdayaan perempuan Indonesia Dalam perspektif sosial, politik, dan budaya ya Ibu? Iya Oke Durasi pemaparan materi 35 menit Dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya-jawab bersama para peserta Jadi nantinya kepada para peserta yang ingin bertanya Agar dapat raise hand Atau chat di kolom chat yang tersedia di Zoom kita pada pagi hari ini Untuk itu, kepada Ibu Kami persilahkan dengan segala hormat Baik, terima kasih banyak Saya lupa namanya Mbak siapa? Kaira, Bu Mbak Kaira, salam kenal Terima kasih banyak Tadi perkenalannya yang lengkap Mudah-mudahan 30 menit ke depan Saya izin untuk sharing ya Beberapa catatan saya Mengenai topik yang diberikan ke saya dalam kesempatan ini Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dekan Fuad Bapak Dr. Mawardi Kemudian ada tadi Bapak Marimbun ya Yang sudah memberikan gambaran juga Apa yang ingin didapatkan dari kegiatan ini Kemudian Bapak Rezki Andana Pohan Dosen pengampu Yang juga tadi memberikan sedikit cerita ya Mengenai apa saja yang Kira-kira akan diharapkan dapat Diperoleh dari kegiatan ini Kemudian Bapak Ibu dosen Dan juga Profesor Dr. Nurus Sakinah Dauli Salam kenal Dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya ya Yang saat ini di room zoom Saya lihat total ada 77 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saya izin untuk share screen ya BPT yang sudah saya siapkan Terlihat ya Mbak Moderator Apakah sudah terlihat 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 Oke oke Ya terima kasih banyak Terlihat Sudah-sudah 30 menit selesai Nanti kalau misalnya Sudah mendekati 35 menit Saya tolong diingatkan ya Pas waktunya Saya peneliti di Pusat Riset Politik Brinz Bagaimana tadi sudah disampaikan Senang sekali Alhamdulillah Bisa hari ini bersilatur rahim ya Ke Aceh Meskipun lewat virtual Dan sharing mengenai Bagaimana memberdayakan perempuan Indonesia Dalam perspektif sosial politik dan budaya Nah meskipun memang tadi fokus kegiatan ini Sepertinya dalam bingkai psikologi atau counseling ya Ada teori-teori counseling ya gitu Saya juga baru tahu Tetapi saya karena pegulannya adalah sosial politik Mungkin nanti lebih banyak menggunakan elaborasi-elaborasi Yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman riset saya selama ini Mudah-mudahan itu juga akan nyambung ya Nah ini beberapa akun akademik saya Karena background akademik ya Tidak bermaksud apa-apa Karena beberapa paparan atau elaborasi nantinya Lebih banyak menggunakan hasil-hasil riset saya Dan barangkali akan berguna ya Bagi teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan riset Penelitian, pencarian data atau buku Silahkan untuk mungkin mencari beberapa sumber virtual yang ada Ada akademia saya Kemudian ada Google Scholar dan adalah Skopus Nah ini saya bagi paparan menjadi empat bagian Karena konteksnya itu adalah Indonesia emas ya Tadi ya sudah diingatkan konteks yang kita ingin tujukan Indonesia emas 2045 ini salah ya 2045 kemudian bagaimana konteks perubahan sosial regional globalnya itu seperti apa Ini lebih sebagai pengingat Kemudian bagaimana sebagai perempuan itu mengambil peran sosial politik Dalam kondisi seperti itu ya di Indonesia Kemudian untuk di Aceh itu bagaimana ya Kita bisa mengoptimalkan orang tersebut gitu ya Lebih ke elaborasi-elaborasi dan pancingan-pancingan Kritis ya mudah-mudahan itu bisa nanti membawa ke imajinasi Dan kira-kira apa yang sebenarnya bisa dilakukan Kemudian berikutnya ini Indonesia emas 2045 ya Apa sih itu Indonesia emas 2045 Jadi kalau dalam berbagai macam studi dan bukti-bukti yang dilakukan Sudah dihimpun oleh BPS, Bapak Nas gitu ya Tahun 2045 itu Indonesia akan memasuki satu abad atau seratus tahun Dan kita Indonesia ditargarkan menjadi suatu negara maju Bukan lagi developing country, tapi develop country Nah misalnya RPJ, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ya Tahun 2025-2045 itu oleh Bapak Nas sudah menggariskan visi Indonesia emas 2045 Sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan Nah saya mau fokus ke yang nomor tiga ini ya Jadi kalau kita lihat nantinya tahun 2045 ini salah tulis lagi saya 2045 itu adik-adik ya, kawan-kawan semua yang saat ini mahasiswa produktif Mungkin usia 20-an gitu ya Pada 2045 nanti usianya sudah 40-an Artinya sudah berada di usia produktif Jadi kawan-kawan yang saat ini hadir di sini nantinya akan menjadi penggerak utama Indonesia tahun 2045 Nah disitulah barangkali kita mesti taking the responsibility ya Ambil tanggung jawab itu mulai dari sekarang Saya mungkin sudah nggak tahu kemarin nanti 2045 Nah ini tadi apa namanya Bagaimana saat ini kita bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia khususnya ya Sudah menggaris bawah betapa tahun 2045 itu momentum yang tidak bisa dilewatkan Karena kita akan berada pada bonus demografi Puncak bonus demografi Di mana tahun 2045 usia produktif Indonesia itu tinggi Di mana kawan-kawan yang saat ini usia 20-an nanti akan menjadi penggerak utama Nah ini di RPJPN 2025-2045 juga sudah digariskan 5 sasaran utama ya Visi pertama, visi kedua, visi ketiga, visi empat, dan visi kelima Kalau kita lihat memang visinya sangat menjadi sebuah developed country ya Negara yang sangat maju gitu Barangkali nanti ibu kota negara kita memang sudah tidak di sini ya Karena memang sudah mulai proses perpindahan ke Kalimantan Timur gitu ya Jadi mungkin dengan itu nanti kita menyaksikan ya Barangkali ada kemerataan sumber daya manusia dan sumber daya alam Yang mungkin lebih digunakan secara bijaksana Nah lalu setelah melihat konteks Indonesia 2045 Sebetulnya kita juga harus melihat konteks regional global Yang tidak bisa dilupakan ya Karena kita itu kan hanya bagian kecil dari satu konteks besar di regional dan global Apa saja sih itu gitu ya Kita saat ini berada di masa revolusi industri 4.0 Di mana semua hal dikoneksikan dengan internet of things ya Apa yang kita lakukan hari ini webinar kali ini juga Impossible terjadi kalau tidak ada teknologi internet gitu ya Gara-gara covid gitu ya Kita menjadi terbiasa untuk melakukan webinar seperti ini gitu ya Yang dulunya seperti tidak mungkin Terlalu banyak biaya Ya harus segala macam kalau melakukan seminar gitu Sebelum covid ternyata teknologi zoom itu memungkinkan Saya yang berada di Jakarta untuk sharing dengan bapak ibu kawan-kawan Yang ada di Aceh gitu tanpa perlu saya kesana Jadi memudahkan segala hal Juga ada revolusi industri 5.0 Di mana ini sudah berkembang di Jepang Teknologi itu menjadi bagian untuk lebih memanusiakan manusia gitu ya Bagaimana juga lebih apa ya Kita sebagai manusia itu lebih menghormati alam Jadi ke depannya itu Jadi kalau dalam bentuk kota itu bagaimana Membentuk smart city yang lebih resilient terhadap pencana alam Kemudian resilient terhadap hal-hal yang mungkin Istilahnya kayak dulunya belum bisa dipredik Dengan teknologi bisa dipredik seperti itu Nah dalam konteks revolusi 4.0 dan 5.0 ini Berkembang satu term yang disebut dengan Anthropocene Epoch atau Anthropocene Era atau Era Anthropocene Di mana para ilmuwan mengatakan bahwa saat ini Kita sudah mulai memasuki kala atau masa Di mana aktivitas manusia itu memiliki dampak global Terhadap ekosistem bumi ya Misalnya kayak pemanasan global Perubahan iklim Makanya sekarang banyak studi sosial Dan eksak ya Mengenai bagaimana mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia Nah selain itu untuk di Indonesia secara regional Itu saya amati kebetulan saya melakukan riset mengenai kepinginan perempuan ya Dari apa namanya ada pergerakan menarik di abad 21 itu disebut sebagai abad Asia gitu Salah satunya adalah abad di mana banyak kemunculan perempuan pemimpin khususnya di Asia Nah ini saya membuat timeline misalnya tahun 2001 Itu Ibu Megawati di Indonesia ya Kemudian di Filipina ada Arroyo Kemudian di Thailand ada Ninglak tahun 2011 sampai 2014 Kemudian Korea Selatan ada Pak Geni Kemudian di Myanmar ada Suki Dan di Singapura ada Presiden Halimah Yaakob Jadi saat ini kawan-kawan Perhatian dunia itu tidak hanya menjadikan Asia itu sebagai senter ya Dulu kan senter global itu ada di Amerika, Eropa Tapi sejak krisis ekonomi moneter 1997 itu perlahan konstruksi power global itu kan bergeser ke Asia Termasuk dalam hal kepemimpinan perempuan gitu Jadi banyak studi mengenai kepemimpinan perempuan sekarang larinya ke Asia gitu Karena memang ternyata the rising of female leader itu banyak terjadi di Asia di abad 21 Dan nanti akan saya terangkan itu juga akan sangat terjadi di Indonesia dan sudah terjadi Nah ini tadi yang saya sebutkan bagaimana dalam konteks global Asia itu Family leadership itu naik dan di Indonesia juga seperti ini bentuknya Dan saya melakukan risiko mengenai ini Saya bagi menjadi empat fase ya Dari fase transisi Jadi kalau pada waktu itu mungkin teman-teman ingat sebelum tahun 2005 itu Pemilihan gubernur kepala daerah itu dilakukan tidak secara langsung ya Nah setelah 2005 ada undang-undang baru yang menggariskan gubernur wali kota bupati itu dipilih secara langsung Atau pilkada langsung Nah sejak itu angka keterpilihan calon kepala daerah yang perempuan itu naik gitu Dibanding ketika pemilihan tidak dilakukan secara langsung Nah apa namanya timeline yang saya buat ini ada di dalam buku ini Barangkali nanti yang membutuhkan dan ini ada di akademia saya Nah ini saya mengumpulkan data mengenai bagaimana perubahan angka-angka calon Angka perempuan kepala daerah yang terpilih di Indonesia ya Kalau ini pada masa order baru ketika pemilihan belum secara langsung Kemudian ini masih pemilihan lewat DPRD Nah ini 26 ini pemilihan sudah melalui secara langsung Jadi bagaimana dampak demokratisasi di Indonesia itu khususnya pilkada langsung itu Berdampak pada positif ya Dalam konteks makin memberikan ruang bagi perempuan Dalam agama apapun ya etnis apapun ya Untuk maju berkompetisi asal dia sesuai dengan aturan undang-undang Menjadi calon kepala daerah dan kemudian Untuk data ini terpilih 26 ya untuk tahun 2005-2008 Nah ini datanya makin update-update dan update Dan banyak buku berikutnya yang sudah kemudian mengupdate mengenai itu Nah ini kemudian menjadi dasar saya melakukan studi untuk disertasi saya di Kyoto University Yang ini ingin mengetahui faktor apa yang menjelaskan Kemunculan kemenangan para perempuan kepala daerah di Indonesia di Post-Suharto Indonesia Nah saya itu menemukan ada tiga faktor penjelas Yaitu faktor Islam, faktor gender, dan faktor networks atau jaringan gitu ya Nanti saya jelaskan Nah ini kemudian setelah studi STK itu Kemudian saya melanjutkan lagi di LIBI Melakukan riset secara kolektif terhadap tujuh perempuan kepala daerah di Indonesia Yang dari berbagai macam daerah Ada dari Nunukan, ada dari Tabanan Bali, ada dari Gerobokan Jadi saya menemukan bagaimana para perempuan Indonesia Yang berasal dari agama yang berbeda-beda Konteks sosial yang berbeda-beda Ada yang dari Bali, Hindu, ada yang dari Jawa, rata-rata kan Jawa kemudian Muslim Ada yang dari Nunukan kan dia konteks border ya Perbatasan Indonesia gitu juga bisa menang gitu Jadi hal-hal apa saja yang menarik untuk diungkap di situ Nah dari sini sudah menunjukkan betapa kayanya Indonesia itu Betapa perempuan Indonesia ya dengan latar belakang yang bermacam-macam Dari Sabang sampai Merug itu mengambil responsibility ya Tanggung jawab untuk mau mengisi Apa namanya demokratisasi di Indonesia itu dengan berada langsung Nah untuk saat ini kita berada di konteks pemilu 2024 ya Kita sudah ada di sini ya Bapak Ibu teman-teman ada di bulan Januari Ada kampanye Pilpres gitu ya kampanye Cale Belum lama kayaknya dua hari lalu kita menyaksikan Apa namanya debat Pilpres yang cukup panas gitu ya Nah nanti akan menggunakan hapilnya pada bulan Februari Nah ini adalah pemilu serentak yang kedua Karena pemilu serentak pertama itu adalah 2019 yang lalu Nah untuk menjadi perhatian karena saya banyak pus ke soal gender ya Ini komposisi pemilih untuk pemilu 2024 itu Tidak terlalu jauh berbeda ya antara perempuan dan laki-laki Ini yang pemilih dalam negeri tidak terlalu berbeda jumlahnya Tapi kalau di luar negeri ternyata jumlah pemilih perempuan menjadi lebih banyak Nah inilah yang kemudian menjadi salah satu argumen Kenapa penting untuk memperjuangkan suara perempuan dalam pemilu Karena ternyata pemilih perempuan itu lebih banyak dibanding pemilih laki-laki Kemudian pentingnya menjaga keterwakilan perempuan dalam parlemen Untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang kemudian dideliver oleh anggota parlemen yang duduk itu Kalau anggota parlemen yang duduk di parlemen itu minimal 30% Kita sebut sebagai critical mass atau critical number 30% itu bisa mendeliver kebijakan yang pro perempuan Nah juga di pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang menarik Kenapa? Karena menjadi pemilu yang pertama kali dalam sejarah Indonesia Di mana pemilih muda porsinya besar 52% pemilih muda itu besar gitu Termasuk sangat besar dalam sejarah pemilu Indonesia Jadi kawan-kawan di sini paling sudah punya pilih kan Nah teman-teman mungkin yang milenial Gen Z dan Gen Alpha ya Gen Z lah mungkin ya Itu memiliki satu tanggung jawab besar ya Karena 52% jadi pemilih yang cukup besar porsinya di pemilu 2024 Dan banyak caleg yang dan juga capres ya Kemudian istilahnya memfokuskan pada bagaimana merauk suara pemilih muda ini Nah saya masuk ke bagian tiga setelah menjelaskan soal Indonesia emas Konteks regional global Bagaimana ya mengoptimalkan peran perempuan secara sosial politik dan budaya di Indonesia Ini saya dasarkan dari riset-riset saya Nah saya mulai dari kata pemberdayaan ya Karena kan judulnya ada kata kunci pemberdayaan Nah ini saya mulai dari misalnya riset-riset saya yang selama ini saya lakukan Misalnya menggunakan referensi studinya Roland Yang melakukan riset mengenai Women in CU di Honduras di Amerika Latin Menurut dia ada dua dimensi dari empowerment atau pemberdayaan Itu harus ada dua yang pertama yang ini sebenarnya Power within Jadi pemberdayaan itu keadaan di mana seseorang memiliki rasa percaya diri, kesadaran diri, akan dirinya Power within Dan juga power to Jadi kesadaran di mana seseorang memiliki will atau kemampuan untuk melakukan kewenangan pengambilan keputusan untuk mengatasi sebuah persoalan Jadi kalau seseorang disebut berdaya kalau dia sudah memiliki power within dan power to Jadi dia sudah merasa memiliki rasa percaya diri, kesadaran diri, akan dirinya sendiri, dan power to, mau melakukan sesuatu Nah selebih jauh Roland juga mengatakan empowerment itu ada tiga dimensinya Personal, yaitu dimana seseorang memiliki rasa percaya diri, kemudian mampu melepaskan diri dari penindasan di sekelilingnya Tadi ada contoh misalnya seorang perempuan tidak boleh sekolah Nah itu kalau dia tidak berdaya, belum mencapai empowerment dia akan powerless, tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan Tapi kalau seseorang sudah mulai berdaya, dia pasti berpikir bagaimana saya menegosiasikan keadaan yang memelunggu saya Kemudian ada relational, yaitu kemampuan untuk menegosiasikan Tadi itu yang saya sebutkan bagaimana menegosiasikan keadaan Mungkin keadaan tidak bisa dirubah, tapi bagaimana dia bisa menegosiasikan diri Misalnya saya tidak boleh sekolah terlalu jauh, oke lah saya sekolahnya dekat-dekat saja Jadi ada sesuatu yang dia bisa lakukan tidak pasif Kemudian kolektif, jadi dia bekerja bersama-sama Jadi ini dimensi empowerment yang dikemukakan oleh Raulan Personal, relational, dan kolektif Ada juga yang dikemukakan oleh Naila Kabir, women's empowerment Kurang lebih mirip-mirip sih Misalnya dia mengatakan itu adalah proses di mana seorang perempuan yang semula tidak mempunyai kesempatan Melakukan pilihan strategis dalam hidupnya, kemudian mampu menguasai kemampuan tersebut Jadi as a proses, dan proses itu bisa di Dalam pengalaman riset-riset saya, proses itu bisa di istilahnya kayak Ditrigger atau dilalui karena beberapa fasilitasi Misalnya seorang perempuan yang awalnya tidak berani melakukan apa-apa Ketika dia bergabung dalam momen NGO Dia kemudian lebih aktif, lebih punya rasa percaya diri, lebih berani Itu yang sering ditemukan dalam riset saya Jadi pentingnya women's NGO atau LSM perempuan Kalau dalam bahasa kita atau organisasi masyarakat sipil perempuan Itu adalah mereka itu menjadi wadah untuk menimbulkan rasa percaya diri Membentuk sisterhood dan collective action Jadi ini beberapa dimensi mengenai pemberdayaan Salah satu kata kuncinya kalau di Keper adalah agency Kemampuan mendefinisikan tujuan, melakukan negosiasi, tawar-menawar dalam sebuah keadaan Nah ini ya, apa namanya Kalau mungkin dalam dimensi counseling saya tidak tahu ya Tapi ini lebih ke dimensi yang biasanya kami lakukan, saya lakukan Jadi untuk melakukan bagaimana seseorang itu bisa mencapai proses pemberdayaan Itu awalnya harus menemukan passionnya Jadi passion itu sesuatu yang memang kita ingin lakukan Kita cintai gitu ya Dan menemukan kira-kira panggilan hidup saya itu di mana Jadi misalnya ada keluarganya menginginkan dia menjadi dokter Ini contoh yang sangat mudah gitu Tapi mungkin saya sendiri ingin menjadi penulis atau peneliti gitu Nah bagaimana saya bisa mengikuti passion saya itu Menegosiasikan passion saya dengan keinginan orang tua saya itu gitu ya Tapi ketika sudah memilih dengan passion saya Saya juga harus bertanggung jawab gitu Itu juga terjadi dengan diri saya sendiri ketika Saya kemudian memilih kuliah dalam jurusan politik pemerintahan Karena saya suka gitu Dan saya mengatakan ke orang tua saya bahwa saya akan bertanggung jawab dengan pilihan saya gitu Bagaimana saya bertanggung jawab dengan menunjukkan bahwa saya istilahnya tuntas ya Menjalankan kuliah kemudian alhamdulillah dengan hasil yang bagus gitu Jadi dengan demikian nanti ketika saya memberikan satu opsi yang mungkin agak berbeda dengan opsi orang tua saya Dia akan percaya karena dia sudah mampu menunjukkan dia bertanggung jawab dengan pilihannya Seperti itu Jadi kemudian kalau sudah memilih itu Ya harus konsisten terus menerus di bidang itu Mau berproses Jadi ini yang sangat penting karena kecenderungan generasi Z ya Atau mungkin anak-anak muda yang selama ini saya temui itu adalah kecenderungan untuk instan Nah itu juga sesuatu yang bagus tapi kalau dalam dunia akademik lebih baik tidak bagusnya ya Karena dalam dunia akademik itu kan berproses belajar dan mendengar itu sesuatu yang penting Dan mau berproses untuk jatuh bangun bertahun-tahun itu tidak mudah gitu Kalau saya sih menikmati prosesnya jadi proses itu bagi saya sangat penting gitu Dan hasil itu biasanya akan mengikuti prosesnya Nah setelah itu kolaborasi dan publikasi global dan harus berdampak baik Nah ini lebih ke cerita bagaimana saya menemukan passion di bidang gender dan politik Karena saya melihat kecenderungan studi dalam bidang ilmu politik yang andocentris atau sexism gitu ya Dimana sebagian besar pengalaman laki-laki itu yang dipakai dalam menulis narasi-narasi politik Atau pengambilan teori-teori politik itu lebih banyak menggunakan pengalaman-pengalaman laki-laki Jadi itu yang menurut saya agak bagi saya agak terkejut ya Makin saya mendalami studi itu, pengalaman ilmu itu Ternyata ada ketimpangan gitu ya Ternyata struktur produksi ilmu pengetahuan budang politik itu masih dikuasai oleh dominasi oleh laki-laki Sebagai produser utamanya Jadi kita sebagai imuan perempuan juga harus berusaha untuk produksi sebanyak mungkin Supaya pengalaman perempuan juga menjadi sumber pengetahuan Nah ini lebih ke teori-teori yang mungkin bisa dipakai Ini bagaimana saya menemukan kecenderungan studi politik di Asia Tenggara yang masih minim Misalnya buku tahun 1990 Dia masih menyebutkan analisis gender di Asia Tenggara masih sedikit Kemudian berkeser di tahun 1991 juga demikian Kemudian tahun 2009 bukunya Susan Blackburn juga mengatakan Ada nggak sih analisis gender dalam mainstream suit di Southeast Asia gitu ya Kebetulan saya masternya di Southeast Asian Studies Maturing Gender Jadi dari situ saya tahu bahwa masih banyak lahan yang harus bisa dikerjakan ini Mengenai gender dan politik di Asia Tenggara ini gitu ya Perhatian masih sangat minim Nah ini buku yang baru saja terbit tahun ini Yang Alhamdulillah memang di Australia kan Di ANU ya khususnya itu banyak studi Indonesianis Yang studi mengenai gender Indonesia Misalnya Prof. Catherine Robinson gitu ya Dan ini buku yang baru terbit tahun ini Mengenai gender equality and diversity di Indonesia Dan ini menunjukkan bahwa Perhatian orang luar mengenai gender equality di Indonesia itu begitu besar gitu Dan saya optimis karena makin banyak scholar dari Indonesia Yang menerbitkan publikasi-publikasi be-level internasional Sehingga defining gender tentang Indonesia itu Tidak hanya di-define atau di-diskusikan Atau diterjemahkan oleh orang non-Indonesianis Tapi kita sebagai akademisi Indonesia juga berhak dan harus mendefinisikan Bagaimana struktur dan narasi mengenai gender equality di Indonesia saat ini Dan itu juga harus menjadi tanggung jawab dari kawan-kawan mahasiswa juga ya Nah ini apa namanya bagaimana masih sedikitnya kontribusi itu Dan pentingnya diletakkan dalam konteks SDGs Kemudian saya menggunakan perspektif gender dalam politik Bagaimana dalam politik itu kan fokus pada struktur dan fungsi Sementara kalau pisau analisis gender itu Dia fokus pada personal is political gitu Jadi kalau struktur analisis politik ANSI itu Biasanya levelnya kekelembagaan Misalnya partai politik saja, DPRD saja, DPR saja Tapi kalau yang menggunakan perspektif gender itu akan masuk gitu Kenapa sih perempuan tidak bisa masuk ke parlemen Sebabnya apa disitu ada faktor budaya, faktor agama, faktor networks yang bisa dielaborasi Kalau disini tidak bisa mengelaborasi itu Itulah mengapa saya sangat suka dan jatuh cinda dengan feminist research metodologi ini Jadi intinya menghadirkan perspektif perempuan Tidak semata-mata penelitian tentang perempuan Jadi tidak semata-mata perempuan menjadi objek ya Tapi harus menjadi subjek dan mengemukakan perspektif mereka Jadi feminist research metodologi itu percaya bahwa pengalaman perempuan itu Menjadi sumber pengetahuan yang valid Kemudian ini tidak hanya mengenai tentang perempuan Tapi untuk perempuan Jadi ada misi di balik itu Supaya ketika saya melakukan publikasi itu berdampak Menggerakkan perempuan lain untuk melakukan hal yang sama Nah ini lebih bagaimana kalau mau nanti mengukur ya Saya ada di mana gitu ya Apakah masih eksploitatif tadi yang ceritanya Pak Rizky Gender blind jangan-jangan gak peduli gender gitu Sudah gender sensitif atau sudah gender responsif Atau sudah gender transformatif gitu ya Silahkan nanti Bapak Ibu merenungkan sendiri Nah inilah yang mendasari saya Kemudian banyak melakukan research mengenai gender dan politik di Indonesia Khususnya menggunakan feminist research metodologi Karena ada kebutuhan empiris dan kebutuhan akademis Yang masih belum banyak digarap Dan saya melihat budaya Indonesia itu sebuah keunggulan ya Gender itu kan masuk dalam satu konteks yang Tidak hollow ya Tidak kosong Tapi dia itu interseks dengan sosial, budaya, religion Jadi kaya sekali kalau mau digali atau dielaborasi Dan kita jangan merasa rendah diri ya sebagai orang Indonesia gitu ya Apalagi sebagai seorang muslim gitu ya Jadi ketika saya banyak menemukan referensi barat itu Oke saya apa namanya terkagum-kagum Tapi ketika satu titik ya setelah banyak membaca referensi barat Kemudian saya masuk pada refleksi saya sebagai seorang muslim Saya merasa sebagai muslim ketika kita harus percaya pada Allah itu sebagai satu-satunya zat yang ma'asa ya Yang patut untuk dituhankan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh menuankan apapun ya Harta, ilmu, kemudian laki perempuan itu bukan Tuhan Jadi yang bisa dituhankan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya kan Dan itu bagi saya adalah pembebasan Jadi ketika misalnya membaca literatur barat yang oke lah Gender equality perempuan Laki-laki harus punya akses kesempatan yang sama gitu Dalam Islam sebenarnya sudah ada Ada tawhid itu yang membebaskan Hanya kan dalam prakteknya Banyak benturan-benturan perspektif agama Kemudian benturan budaya gitu Yang membuat kita tercerabut dari esensi tawhid itu gitu Jadi ketika saya melakukan riset mengenai feminist-riset metodologi Itu selalu saya bawa bahwa Spirit saya sebagai seorang muslim adalah melakukan pembebasan Jadi sebenarnya kalau kita feminist kan percaya bahwa tidak ada penindasan Tidak boleh ada penindasan terhadap perempuan Kalau feminist itu percaya seperti itu Atau orang-orang yang marginal lainnya Nah sumber pembebasan itu Kalau dalam Islam sebenarnya sudah ada di tawhidnya itu Tawhid kita Jadi itu sumber yang sebetulnya sangat kuat ya Kalau kita mau memberdayakan diri kita sendiri Kan tadi pemberdayaan mulai dari dua hal ya Power within sama power two ya Setelah kita menemukan within baru kemudian bergerak power two Nah kemudian ini lebih ke refleksi Bagaimana saya kemudian konsisten melakukan riset mengenai gender dan politik Mulai dari S2 kemudian S3 Kalau S1 lebih ke dasar-dasar ilmu politiknya sih Dan saya membangun sejaring tidak hanya di Indonesia Tapi di dunia internasional Karena saya percaya bahwa belajar itu bisa dimana saja Dan harus ketemu dengan siapa saja Meskipun saya muslim Harus belajar dengan siapa saja Dan salah satu kunci penting dalam studi gender itu Kita harus punya peer group yang kuat Nah kemudian saya menemukan ada Asian Association of Women Studies Dimana kita bisa saling berkolaborasi Dan istilahnya mengembangkan satu kolektif action yang bersama-sama gitu ya Nah ini bagaimana kita melihat kondisi persoalan yang ada di sekeliling kita Saya menemukan bagaimana dulu ya perempuan Jawa itu kan tidak menggunakan kerudung gitu Dan bagaimana setelah datangnya Muhammadiyah Dan bagaimana setelah datangnya Muhammadiyah Aisyah memberikan norma Islam yang baru Bagaimana perempuan harus menjadi kerudung Tapi kerudung dalam konteks Saya temukan kalau feminism itu melihat perempuan berkerudung itu kan mengalami penindasan Tapi kalau dalam konteks yang saya temukan itu pembebasan Karena dengan berkerudung mereka diperbolehkan melakukan banyak aktivitas di publik gitu ya Menjadi pemimpin dan seterusnya Jadi ketika kita membaca literatur itu kita harus kritis juga Nah ini saya menemukan, ini studi saya ya di Kyoto University untuk S3 ya Saya menemukan bahwa salah satu kuncinya adalah Indonesian Islam yang sangat moderat Bagaimana kita punya Muhammadiyah dan NU Yang dalam riset saya saya menemukan Baik keputusan Majelis Tarjihnya Muhammadiyah Maupun Basul Masailnya NU Dua-duanya mengemukakan memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di tingkat lokal Oleh karena itu itu menjelaskan kenapa makin banyak perempuan Muslim Yang muncul menjadi kepala daerah di Indonesia sejak berkada langsung Muslim ya Jadi kalau di luar negeri pada waktu itu banyak yang mengatakan Ada paradoks bahwa Islam itu tidak comfortable bagi Muslim Perempuan Muslim untuk berkiprah gitu Itu tidak betul kalau di Indonesian Islam gitu Nah itu buktinya sudah saya temukan di disertasi saya Nah ini kemudian bagaimana Indonesia Perempuan Indonesia yang berlatar belakang etnis yang berbeda Misalnya ini etnis Tionghoa ya Saya melakukan riset dengan Ibu Cahicumi di Singkawang Perempuan Tionghoa pertama yang menjadi wali kota di Singkawang Dan beliau luar biasa bisa menggunakan Apa ya istilahnya kayak individual capital beliau Sebagai seorang Tionghoa di Singkawang Yang memang beliau punya jejaring yang kuat ya Sudah lama aktif di jejaring Tionghoa itu bisa Merubah peta politik di situ Kalau pada masa Orde Baru di Singkawang itu kan Ada pertentangan antara Dayak dan Melayu Tapi setelah pilkada ketika ada Ibu Cahicumi itu Dia menyatukan Dayak dan Melayu Jadi Ibu Cahicumi itu Tionghoa Wakilnya dia ambil orang Melayu Jadi dia menciptakan political equilibrium baru Itu jadi bagaimana seorang Ibu Cahicumi Kalau dilihat dari cerita Perlilio dari masa kecil juga banyak mengalami diskriminasi Tapi beliau tidak mau menyerah Dengan berbagai macam persoalan yang dia lalui Justru kemudian pada momentum yang tepat Dengan dukungan suami dan juga dukungan jejaring yang dia punya Kemudian muncul Nah ini kemudian saya di Pilpres 2019 Saya melakukan riset mengenai power of emak-emak Mungkin masih pada ingat ya pada waktu itu ada Power of emak-emak dan ibu bangsa gitu ya Dan saya melihat bagaimana motherhood identity itu Ternyata berkontribusi ya Dalam proses kontestasi presidential election Dan ternyata itu tidak begitu terasa tahun ini di 2024 Kayaknya aktivis-aktivis perempuan sekarang sudah lebih matang Kalau dulu itu beda pilihan itu bisa saling mencati Kalau saat ini saya temukan tidak begitu Nah ini bagaimana buku-buku ini mungkin kalau yang berminat nanti bisa dicari ya Ini lima seri buku mengenai perempuan kepala daerah di Indonesia yang sangat kaya gitu Nah saya hanya ingin mengatakan bahwa Melakukan dari cerita-cerita yang saya peroleh dari para perempuan kepala daerah itu Rata-rata mereka memang ada yang ibu rumah tangga biasa Kemudian suaminya sebagai kepala daerah Kemudian karena akses informasi Kemudian jaringan ketika dia mengikuti suaminya kemana-mana Kemudian beliau menjadi berdaya Oh ternyata aku punya power ya Ternyata aku juga harus bisa melakukan seperti ini Nah dalam konteks kawan-kawan mahasiswa Saya kira hal yang sama juga bisa direnungkan Misalnya apakah punya sumber daya berasal dari keluarganya Atau dari sekelilingnya Jaring-jaring ekstra kurikuler yang barangkali bisa dimanfaatkan Yang itu bisa menjadi pendorong untuk meraih pemberdayaan atau empowerment Kalau pemberdayaan sih menurut saya tidak usah terlalu tinggi-tinggi Pemberdayaan yang kemudian berdampak keluas ya Tapi lebih itu harus mulai dari diri kita sendiri Baru kemudian on process ke sekelilingnya gitu Nah ini apa namanya Saya catatan kuncinya ya bagaimana Kebinekaan Indonesia itu menjadi Bahan utama penting atau ingredients yang harus selalu kita Pegang teguh ya dalam Apa namanya Kerja-kerja kita Dan itu yang selalu saya lakukan Jadi kalau tahun pertama saya riset banyak fokus ke Jawa Kemudian saat ini saya banyak fokus ke Sumatera ya Belum lama saya melakukan riset di Sumatera Barat Kedepan saya ingin fokus ke Indonesia Timur Jadi betapa Indonesia itu sangat kaya Dan kita sebagai akademisi berkontribusi dan harus bertanggung jawab Untuk memberikan kontret Indonesia yang Sebineka-binekanya bahwa Keragaman Indonesia itu adalah kekuatan Bukan kelemahan gitu ya Dan ini juga harus diambil Bagian ini juga harus diambil oleh kawan-kawan mahasiswa semuanya Nah di Aceh bagaimana gitu ya Nah apa namanya Saya mau menggunakan kata agency nih Bagaimana agency itu Misalnya dalam konteks risetnya Sabah Mahmud Melihat bagaimana perempuan itu Memainkan agency Kalau dia sudah memiliki capacity for action misalnya Tidak harus melulu agency itu Melawan patriarki Memang dalam konteks feminist liberal kan Seperti itu Tapi kalau dalam konteks Indonesia Saya persilahkan Bapak Ibu untuk melihat Bagaimana konteks perlawanan yang mau dilakukan Ada yang memang melakukan secara frontal Ada yang menegosiasikan Bahkan memiliki capacity for action Itu bisa disebut dengan agency Jadi kadang-kadang melakukan perlawanan frontal Itu justru menjadi bumerang Kalau dalam beberapa riset yang saya temukan Tapi kalau bisa melakukan negosiasi Terhadap sebuah kondisi itu luar biasa Gitu ya Ini salah satu riset-riset yang mungkin nanti bisa didalami Karena waktunya terbatas Saya tidak bisa terlalu lama-lama ya Ini bagaimana perempuan-perempuan di Jawa Yang bisa menang dan menegosiasikan Soal apa namanya gender relation di Jawa Kemudian ini riset saya di Jakarta Mengenai bagaimana ibu-ibu PKK Memainkan peran agency dalam membuat RPTRA Ruang publik terpadu ramah anak Dan mereka berhasil memasukkan kebijakan Supaya ada laktasi Jadi ruang laktasi di setiap RPTRA Kemudian ini riset saya di Sumatera Barat Yang belum lama terbit di Asian Journal of Women Studies Saya meng-highlight bagaimana pentingnya Peran women NGO dalam hal ini Adalah koalisi perempuan Indonesia Sumatera Barat Dan wanita Islam Sumatera Barat Dibalik kemunculan Perempuan yang menang di DPRD Provinsi Sumatera Barat Nah mungkin Kalau mau didalami bisa dilihat di situ Dan peran agency-nya luar biasa Bagaimana mereka menegosiasikan dengan Nini Mama Karena lokalitas kita kan sangat kaya Dan bagaimana mereka menggunakan jejaring-jejaring Bundokan duangnya Dan ini bagaimana kalau dalam studi emansipasi Ada R.A. Kartini Kebetulan saya pernah membantu UNESCO dan Andri Untuk merumuskan soal nominasi Kartini Surat-surat R.A. Kartini Sebagai sebuah pengetahuan dunia Dan tadi juga disebutkan pentingnya kolaborasi Karena saya mau menekankan dalam sebuah studi feminis itu Salah satu cirinya adalah dia tidak bergerak sendiri Jadi ketika seseorang sudah merasa memiliki pemeraih pemberdayaan Atau proses pemberdayaan Itu dia tidak bisa bergerak sendiri Makanya saya bersama dengan teman-teman dari Koalisi Perempuan Indonesia Kemudian Perludem dan THC Menginisiasi sebuah gerakan untuk meningkatkan kapasitas Salah perempuan Indonesia Seperti itu Nah ini beberapa kolaborasi yang saya lakukan Nah bagaimana di Aceh gitu ya Saya tidak terlalu update ya Saya pernah riset di Aceh beberapa tahun yang lalu Ini bukunya barangkali kalau ingin melihat gitu Di toko mungkin masih ada Tapi saya kira di Aceh ini memiliki modal yang sangat kuat Belum lama sudah dikukuhkan bagaimana Kumala Hayati menjadi laksamana perempuan pertama dunia yang dikenang UNESCO Ini luar biasa Sesuatu perjuangan yang harus diapresiasi dan modal penting sekali Kemudian ada sultana-sultana di Aceh yang oleh Anthony Reed sudah sangat diakui Dan saya beberapa kali pernah ketemu dengan Profesor Anthony Reed dan ngobrol Dan beliau juga memberikan paper ini Female Roles in Precolonial Southeast Asia Dan beliau meng-highlight soal ratu di Aceh ya Dan bagaimana ada wakil wali kota Aceh Ibu Elisa Dan saya juga pernah menggunakan Aceh sebagai contoh Bagaimana ada pergub yang mengatur cuti hamil dan cuti suami ya Baru pertama di Indonesia Ini sesuatu yang luar biasa Menurut saya ini bagaimana Stik pada syariah Islam Tapi pada satu titik juga Dia peduli pada hak-hak perempuan dan laki-laki ya Karena cuti suami itu juga penting Karena tanggung jawab mengenai anak kan Bukan tanggung jawab istri gitu ya Itu luar biasa Mungkin nanti ada yang bisa update mengenai ini ya Saya juga ingin tahu soal ini Apakah masih berlaku atau tidak Nah kalau saya juga ingin tahu Barangkali nanti ada yang bisa update Di bagian sesi tanya jawab ya Kan ada konon mengenai Kewajiban 30% ya Anggota atau petkampung ya Ada kaum perempuannya Apakah ini sudah ada gitu Apa ada kecik perempuan gitu Barangkali ada Ada sekelilingnya yang mungkin ada cerita-cerita yang Menunjukkan masih ada diskriminasi atau tidak gitu Nah itu juga menarik Tidak hanya untuk diteliti sih Tapi juga untuk direfleksikan Ini untuk keterwakilan perempuan di pembeli 2024 Ada nggak kawan-kawan disini yang jadi calak muda gitu Kebetulan saya sedang melakukan riset mengenai calak muda ya Nah intinya bahwa adanya perempuan di berbagai level sosial Politik dan budaya itu Untuk meraih keterwakilan substantif Jadi keterwakilan perempuan secara deskriptif itu bagus Tetapi kalau dia hanya perempuan sebagai perempuan Dan itu banyak terjadi Tapi dia tidak tahu fungsinya perempuan sebagai apa Dia hanya mandak sebagai deskriptif saja Tapi perempuan ketika duduk di satu lembaga Dia punya kewajiban untuk mendeliver kebijakan Yang lebih pro perempuan Dan secara umum kebijakannya umum Jadi kita ingin meraih substantif representation ini Nah ini terakhir ya Kesimpulannya adalah Saya hanya ingin menggariskan bahwa Perempuan siapapun vita harus menemukan passionnya Pekah dan melakukan perbaikan terhadap persoalan di sekitarnya Sesuai dengan bidang masing-masing Lihat konteksnya Jadi jangan butuh konteks Kemudian kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup Itu adalah power Power itu punya konsekuensi Tanggung jawab akademik Baik kita sendiri maupun orang lain Jadi apa yang saya lakukan saat ini dengan sharing Ini juga adalah bagian dari tanggung jawab saya Karena memiliki tanggung jawab akademik Kemudian pemberdayaan tadi Jadi tidak harus terjebak pada pemberdayaan Di sisi yang sudah sangat tinggi Tapi bagaimana apakah kita sudah mencapai power within Power to Kemudian tidak pasif Tapi berusaha melakukan perubahan di sekeliling kita Kemudian bagaimana pengalaman perempuan itu Menjadi sumber pengetahuan yang berguna Tidak hanya di bidang akademik Tapi juga dalam demokrasi Indonesia di 2045 Saya kira begitu Bapak Ibu dan moderator Paparan saya Mudah-mudahan cukup membuka wawasan Elaborasi terhadap beberapa hal yang bisa Didiskusikan di sesi tanya jawab Mohon maaf kalau kelebihan ya Saya tidak tahu waktunya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu atas pemaparan materinya Berarti visi perempuan berdaya untuk Indonesia emas Tahun 2045 itu bukan hanya slogan ya Bu Tetapi juga sebuah komponen Untuk mencapai kemajuan holistik Dengan melibatkan seluruh potensi Yang dimiliki oleh perempuan Indonesia Betul ya Bu Betul Jadi perempuan Indonesia heterogen Jangan melihat satu pinggai saja Kita sangat heterogen Iya betul Bu Nah sepertinya nih Para peserta sudah tidak sabar Untuk bertanya kepada pemateri kita Pada pagi hari ini Jadi bagi para peserta Yang ingin bertanya Silahkan raise hand Atau dapat chat di kolom chat Yang ada di room zoom kita Pada pagi hari ini Yang kedua jawabannya si Mega Aku mati Saya juga ingin tahu itu Kalau barangkali ada yang bisa update Mengenai situasi Di lokal ya Di tingkat gampong Soal kecilnya Dan seterusnya Barangkali silahkan Bercerita Terima kasih Oke Bu Selagi nunggu Pertanyaan dari para peserta Saya Izinkan saya untuk bertanya sedikit nih Bu Iya boleh silahkan Atau memberikan informasi juga boleh Ada beberapa yang ingin Saya tahu juga Oke Kan untuk keberadaan perempuan Di desa ini Bu Sepertinya agak sulit nih Bu Untuk bekarya Nah Ditambah lagi dengan adanya Hambatan dari tradisi yang berlaku Nih bagaimana nih Bu Cara para perempuan Tersebut dapat tetap berkarya Dan berkontribusi Walaupun menghadapi hambatan Situasi tersebut Karena gak jarang Kalau perempuan di Indonesia tuh Kayaknya agak sulit ya Bu Untuk berkarya Mungkin itu saja Bu Maaf Bu Suaranya agak Belum Masih terjadi Untuk konteks desa ya Perempuan di desa ya Oke Sebetulnya sih Secara Kalau saya melihat Dan saya baca beberapa data ya Sejak diperlakukannya Undang-undang desa Yang baru Kemudian kan Pemilihan juga Istilahnya Dulu memang dari dulu kan Pemilihan langsung ya Tapi maksudnya Dengan banyaknya Istilahnya stimulus Munculnya banyak perempuan Kepala daerah yang Muncul di berbagai Wilayah Indonesia Itu menurut saya Menjadi semacam Contoh yang bagus Atau kalau dalam dunia politik Bisa disebut Perempuan sebagai Role model ya Jadi role model Bahwa perempuan itu Bisa juga masuk ke politik Nah Itu berdampak bagus Pada makin banyaknya Terpilih Kepala daerah Perempuan Kepala desa Perempuan Simba Jadi Data persisnya Saya lupa Tapi dalam beberapa kali Diskusi di WA Group Untuknya saya bergabung Di beberapa WA Group aktivis ya Itu Kita mengapresiasi Bahwa makin kesini Makin banyak Jumlah perempuan Kepala desa Yang terpilih Itu Dan beberapa Perempuan Kepala desa Kan berprestasi ya Di beberapa Desa Daerah gitu Jadi Artinya Sebetulnya Kalau mau melihat hambatan Kalau secara sederhana Bisa dikategorikan dua ya Hambatan struktural Maupun kultural Tapi kalau struktural kan Sudah Ambil diremove ya Karena kan semua Punya hak yang sama Baik perempuan Maupun laki-laki Tinggal kultural ya Biasanya ada semacam Kasus-kasus Yang Bertujuan untuk Tidak mendukung Calon itu Ah ngapain kamu perempuan Menjadi calon Kepala desa Gitu Gak perlu dipilih Dan seterusnya Bahkan ada yang Menggunakan ayat-ayat Agama Islam ya Ari Jawa Hukum Al-Nisa Misalnya Padahal kan Kalau dibaca Ayat itu kan Konteksnya Bagaimana Seorang laki-laki Atau suami Itu membimbing Perempuan Jadi Bukan maksudnya Hanya laki-laki Kalau dalam beberapa Kali yang saya baca Dan beberapa kali Diskusi Bukan Artinya Laki-laki Sebagai Satu-satunya Yang menjadi Pemimpin kan Tidak bisa dilihat Konteksnya Bahwa konteksnya ya Seharusnya Laki-laki yang Memimbing Perempuan Untuk bisa Mengoptimalkan Diri dan kapasitasnya Jadi Agak kompleks Jawabannya Tidak melihat Kasuistik Karena Beberapa kasus Misalnya Kalau Riset yang saya lakukan Di daerah Parung Panjang Terkait dengan Penggunaan Lahan Yang dikelola oleh KLHK Misalnya Disitu kan memang Para perempuan Desanya Itu justru yang banyak Mengolah Lahannya Di KLHK itu Tapi Yang punya Hak Istilahnya Hak terdaftar Itu adalah Kepala keluarga Yaitu laki-laki Nah Dari riset itu Kemudian kami Merekomendasikan Supaya KLHK memberikan Hak daftar juga Bagi istri-istrinya Karena ternyata Dalam kenyataannya itu Meskipun hak daftar Di lahannya itu Ada pada Suaminya Suaminya itu Lebih banyak kerja Di tanah abang Yang mengharap Tanah adalah istrinya Tapi Yang diberikan Akses pelatihan Dan semuanya Nama-nama suaminya Gimana mau Empower Perempuannya ya Jadi dalam Kenyataannya Perempuan yang bekerja Tapi akses pelatihan Dan semuanya Laki-lakinya Suaminya Padahal suaminya Lebih banyak kerja Di tanah abang Apa namanya Jadi buru Dan sebagainya Itu hanya Salah satu contoh Bagaimana Ketika melihat Sebuah persoalan Kita mesti Tahu konteksnya dulu Kemudian dari situ Kita Coba Remuskan Solusinya Seperti itu Terima kasih Ibu Atas jawabannya Iya Sama-sama Ayo bagi Para peserta Yang ingin bertanya Dipersilahkan Bisa raise hand Atau Chat di kolom Chat yang tersedia Di zoom kita Izin moderator Ingin bertanya Baik silahkan Darah Oke terima kasih Kepada moderator Yang telah memberikan Saya kesempatan Untuk bertanya Kepada ibu Sebelumnya Darah ingin bertanya Bahwa Di masyarakat Kan masih banyak Stigma masyarakat Yang menganggap Bahwa Pemimpin yang baik Itu adalah Laki-laki Pertanyaannya itu Bagaimana Pendangan ibu Terhadap stigma Tersebut Mengingat Budaya patriaki Masih Kental di Indonesia Baik hanya itu Terima kasih Baik terima kasih banyak Mbak Pertanyaannya Menarik ya Ya ini sesuatu yang Sangat umum Dimana aja Tidak hanya di Aceh ya Di Jawa Bahkan Di Nusa Tenggara Timur Gitu Apa namanya Memang Kalau dalam Konteks itu Itu kan kita Bicara mengenai Persepsi ya Semacam Istilahnya kayak Belief Yang sudah Dipegang Bertahun-tahun Istilahnya Sudah ditanamkan Mungkin Dari Kalau dalam Ilmu gender Itu kan Sebenarnya Proses Transfer ilmu Transfer knowledge Itu kan Bisa mulai dari Keluarga Gitu kan Family Bagaimana Proses Pembedaan Peran Istilahnya ya Bahwa Perempuan Itu secara Gender Kalau secara Kodratik kan memang Berbeda ya Misalnya Perempuan Secara biologis kan Berbeda Misalnya perempuan Mereka bisa Mens Laki-laki Tidak Perempuan bisa Melahirkan Laki-laki Tidak Itu yang disebut Dengan Jenis Kelamin Tapi kalau Gender Itu adalah Konstruksi sosial Dimana Bisa Dua-duanya itu Sebenarnya punya Potensi yang optimal Dan sama Misalnya Kayak tadi Mbak bilang Ada persepsi Yang mengatakan Hanya Laki-laki yang Capable menjadi Pemimpin Nah itu tuh Konstruksi gender Yang bisa dirubah Gitu Tidak betul itu Karena mau dia Perempuan Mau dia laki-laki Itu bisa kok Menjadi pemimpin Dua-duanya Capable menjadi pemimpin Yang tidak bisa Dipertukarkan Itu adalah Kita di jenis Kelamin Perempuan kan Hanya perempuan Yang bisa Melahirkan Perempuan yang Bisa mens Dan seterusnya Sementara Perempuan juga Bisa Berhak Dan Capable Sama seperti Laki-laki Untuk menjadi Pemimpin yang Apa istilahnya Kalau istilahnya Mbak itu Unggul Dan seterusnya Contohnya banyak Misalnya Seperti Menteri kita Menteri luar negeri Kita Ikur Nomar Sudi Salah satu Menteri terbaik Dalam sejarah Indonesia Yang diakui Tidak hanya Di Indonesia Tapi di level global Dia sukses Memimpin Keketuaan Indonesia Keketuaan Indonesia di ASEAN Sukses Di Negosiasi Soal Israel Apa namanya Konflik Israel Dan Palestina Meskipun Tidak bisa Kul Tapi Dia dengan Tegas Menunjukkan Sisi politik Luar negeri Indonesia Yang maskulin Meskipun Dia Perempuan Banyak Contoh yang lain Susi Puji Astuti Juga Capable Satu-satunya Menteri Perikanan Yang saya ingat Sangat tegas Meskipun Perempuan Belum tentu Kalau Menteri Perikanannya Laki-laki Seperti itu Kemudian Ibu Risma Ibu Risma Di Surabaya Wali kota Sangat berprestasi Karena prestasinya Kemudian Beliau kan Diangkat menjadi Menteri Sosial Saat ini Jadi Harus dibedakan Antara Apakah itu Jenis kelamin Yang tidak bisa Dipertukarkan fungsinya Dengan Gender Sebagai konstruksi Sosial Nah Persepsi mengenai Bahwa perempuan itu Lebih jelek dari Laki-laki Kalau memimpin Persepsi bahwa Perempuan itu Lebih baik Bekerja di rumah Daripada Lebih Maksudnya Lebih Lebih seharusnya Tempatnya Kerja di rumah Tidak boleh di luar rumah Seperti itu Konstruksi gender Yang sebetulnya Yang Tidak pas Itu yang harus Istilahnya Kayak harus kita Bongkar Karena Suka nyampur Nah itu Kadang-kadang kan Sosialisasi itu Terjadi Mulai dari Lever keluarga Misalnya Kadang-kadang Pembicaraan Pembicaraan Remeh Misalnya Ah gak usah Ngapain kamu Perempuan ikut Rapat Apa namanya Rapat-rapat Misalnya Kalau di tingkat Muslin Bang Gak perlu Itu kan Bapak-bapak Kamu Nah itu juga Saya pernah melakukan Riset Di Di Lahan Gambut Di daerah Desa Rantau Baru Seperti itu Jadi yang Kebanyakan Ikut rapat Muslin Bang Itu hanya Perwakilan Dari Bapak-bapak Sementara Ibu-ibunya Gak ikut Karena memang Pertama mereka Sungkan Merasa Sungkan Sendiri Aku kan Kayaknya Gak cukup Cakep Untuk Bisa Kesitu Kan Udah Ada Bapak-bapak Nah itu Artinya Dia belum Merasa Empower Tapi ada Satu dua Ibu yang Memang Kritis Sudah Biasa Masuk Punya Jaringan Dengan Women NGO Jadi Dia sudah Biasa Ya ini Hak saya Sebagai manusia Sebagai perempuan Sebagai warga negara Indonesia Untuk bisa ikut Menentukan suara Di Muslin Bang Des Saya kira Mudah-mudahan Penjelasan saya Ini ya Dan saya selalu Larikan ke Tauhid itu Pembebasan Bahwa ya Mau perempuan Laki-laki Berhak menjadi Pemimpin kok Sehebat apapun Saya juga Tidak Mendiskritikan Laki-laki Tidak Jadi silahkan Perempuan menjadi Pemimpin yang Hebat dan Luar biasa Juga silahkan Jadi Apa namanya Dan itu mudah-mudahan Dimulai dari keluarga Tidak boleh ada Pembedaan perlakuan Akses antara Perempuan dan Laki-laki Dalam hal Pendidikan dan seterusnya Tapi dalam Kenyataannya memang Masih sering terjadi Kalau akses-akses Pendidikan misalnya Dalam kasus-kasus Yang saya temukan Di Indonesia Timur Lebih banyak diberikan Ke laki-laki Bahkan kekerasan Terhadap perempuan Itu juga Laki-laki Apa Apa namanya Banyak Banyak Dialami oleh Perempuan gitu ya Dan Sangat-sangat Apa ya Miris sih Kalau Lihat-lihat Everyday life-nya gitu Saya kira itu ya Mudah-mudahan menjawab Oke baik Terima kasih Ibu Nah untuk Teman-teman Kita buka Satu Pertanyaan lagi Yang ingin bertanya Silahkan kepada teman-teman Yang ingin bertanya Saya ingin bertanya Oke baik Oke baik Silahkan Siapa yang ingin bertanya Silahkan sebut namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kebetulan di dalam keluarga ini tuh dia Selalu menekankan perempuan tuh bahwasannya tidak boleh Berpendidikan tinggi gitu Jadi cuman hanya kayak ada Kayak pesantren Pokoknya dia tuh harus daya Terus gitu Keagamaan kali gitu Nah jadi Jadi Kan ada Pada perspektif budaya Bagaimana pemberdayaan perempuan Dapat membantu Mengubah pola pikir Keluarga yang diskriminatif Terhadap perempuan Dalam bidang pendidikan Nah bagaimana gitu caranya Karena kan nih Dalam keluarga gitu kan Otomatis kan Kita apa-apa kan sama keluarga Nah jadi paling menekankan itu Dalam keluarga gitu Terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Oke terima kasih atas pertanyaannya Pada Ibu Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Terima kasih Nah ini juga Mungkin kalau dalam Bimbingan konseling Harus dilihat kasusnya ya Tapi karena saya tidak tahu Mungkin general aja Biasanya memang Seperti itu Bisa ditemukan Tidak hanya di Aceh sih Beberapa kali saya Di Nusa Tenggara Timur Juga terjadi hal seperti itu Nah biasanya yang dilakukan itu adalah Meminta bantuan Meminta bantuan Tokoh masyarakat yang ada di sekitar Keluarga itu Ya jadi misalnya Kalau memang disitu ada tokoh yang dituakan Tetapi tokoh yang pro-gender ya Bukan yang konservatif ya Ya tentu Akan lebih sangat membantu Jadi misalnya Apakah di dalam keluarga itu Ada juga tokoh Yang dihormati di keluarga itu Yang mungkin bisa memberikan Masukan mengenai bahwa Ya Perempuan juga seharusnya punya Diberikan akses yang Sama lah Seperti laki-laki Untuk mengingat pendidikan Lebih tinggi gitu ya Kalau Misalnya di keluarganya ada Mungkin bisa diajak ngobrol Tapi kalau ternyata tidak ada Mungkin minta bantuan Bapak Ibu Nyai ya Kalau di Jawa kan ada namanya Istrinya Pak Kiyai kan Ibu Nyai Nah kalau di Jawa itu Banyak ibu Nyai yang pro-gender Saya nggak tahu kalau di Aceh ya Itu sangat luar biasa Nah Banyak sekali Women NGOs di Jawa Yang misalnya Seperti Rahima Kemudian Jejaring Kupi ya Kupi ya Mungkin barangkali tahu Kupi ya Itu yang sangat Mau membantu dan terbuka Memberikan masukan-masukan Kalau ada Hal-hal yang terkait dengan Peristiwa-peristiwa seperti itu Nah Saran saya sih Kalau memang Serius untuk meminta Bantuan barangkali bisa Berjejaring dengan Women NGOs terkait Kemudian Dari situ mungkin Bisa membantu Menangani kasus-kasus Yang Apa Terjadi gitu ya Karena memang Harus dilihat Perkas Kasustik ya Sebabnya apa Dan seterusnya Kalau sudah terkait Dalam satu keluarga Khawatirnya Kalau terlalu frontal ya Seperti yang saya bilang Kadang-kadang Kalau perlawanan yang terlalu frontal Juga akan merugikan si perempuan itu sendiri Atau kalau bisa Melakukan negosiasi Jadi Biarkanlah dia tetap Kuliah Misalnya tapi Di daerah Aceh Misalnya ya Kalau memang ternyata Tidak boleh kuliah Di daerah yang terlalu jauh Dan seterusnya Atau kalau Alasannya apalagi Yang mungkin menjadi alasan utamanya Kita juga harus tahu Dan beberapa yang Sukses itu adalah Dengan menggunakan Local Champion Jadi laki-laki yang menjadi Champion di daerah situ Jadi tokoh adat Tokoh adat atau tokoh agama Yang pro-gender Biasanya itu Kemudian bisa membantu Kasus-kasus seperti itu Yang memihak kepada Perempuan yang tadi Terdiskriminasi Seperti itu sih Biasanya yang terjadi Gambaran ya Mudah-mudahan Saya memberikan gambaran Oke Terima kasih Ibu Atas Jawabannya Nah Sebelum kita Tutup ini Ibu Mohon kesediaannya Untuk Ibu Memberikan Closing Statement Ibu Terkait pembahasan kita Pada pagi hari ini Baik Terima kasih banyak Atas kesempatan sharingnya Hari ini Saya hanya ingin Menekankan bahwa Kita sebagai Perempuan Indonesia Yang sangat heterogen Dengan Berbagai macam Latar belakang Agama Kemudian Ras Etnisitas Dan juga mungkin Lokasi di Indonesia ini Punya Tanggung jawab yang Sama ya Dan juga Istilahnya Harus mengambil Tanggung jawab itu Untuk sama-sama Mengisi Indonesia Emas di 2045 Dengan cara Mencoba Melalui Proses Proses Pemberdayaan Yang ada di sekitar kita Seperti saya Sampaikan tadi Pemberdayaan itu Berasal dari diri ya Power within Dan kemudian Power to Dan mudah-mudahan Itu bisa Dicapai Dan juga Jangan lupa Dalam proses itu Menemukan passion Atau kecintaan Padahal yang ingin dilakukan Dan berdampak baik Di sekitarnya Dan kemudian Melakukan kolaborasi Di sekitarnya Dan jangan lupa Menggandeng laki-laki juga Dalam proses Pemberdayaan itu Karena Dari Kasus-kasus Yang saya teliti Dan temukan Menggandeng Lokal champion Laki-laki yang Pro-gender Itu sangat penting Demi keberhasilan Sebuah Program perubahan Saya kira itu ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke terima kasih Ibu Nah jadi teman-teman semuanya Kesimpulannya Perempuan Siapapun kita Kita harus menemukan Fashion kita Dan ketika kita Mempunyai ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan itu Dapat Menjadikan Power Jadi kita tidak Hanya pasif Jadi perempuan Dapat menjalankan Tanggung jawabnya Di berbagai sektor Mau itu bidang politik Bidang Sosial Bahkan budaya Nah selanjutnya juga Kita harus konsisten Dan mau berproses Akan sesuatu Yang kita lakukan Nah selanjutnya juga Seperti yang Ibu bilang tadi Kita juga harus Berkolaborasi Dengan Siapapun Termasuk kita harus Juga Berkolaborasi Dengan adanya Laki-laki Nah untuk selanjutnya Pembahasan selanjutnya Saya akan serahkan Kepada moderator Kedua kita Dipersilahkan Saya boleh Ijin Matikan Video ya Mbak Iya silahkan Ibu Boleh Oh iya Dan mungkin Tidak dapat mengikuti sesi Sampai akhir ya Mohon maaf Saya ikut sebentar Baik Ibu Kurnia Baik Ibu Kurnia Jika Ibu juga ingin Lift juga Tidak apa-apa Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang semuanya Terima kasih kepada Peserta seminar kita Pada siang hari ini Yang sudah hadir Dan ikut berpartisipasi Yang saya hormati Yang saya hormati Nama saya Nama saya Nama saya Mega Shagina Di sini Saya sebagai Moderator Kedua yang akan Memimpin Dan Mengarahkan Sesi Diskusi kita Pada pagi hari ini Dengan tema Dengan tema Dengan tema Conseling Feminis Dengan Perempuan Berdaya Untuk Indonesia Emas Tahun 2045 Dengan Subtema Ketambuhan Perempuan Dalam Perspektif Psikologi Maupun Bimbingganan Conseling Islam Jadi saya Di sini sedikit Akan menjelaskan Apa sih Conseling Feminis itu Jadi di sini Conseling Feminis itu Adalah perempuan berdaya Untuk Indonesia Emas Tahun 2045 Ini adalah Salah satu Pendekatan Bimbingan Yang menekankan Pemberdayaan perempuan Dalam konteks Sosial Ekonomi Dan politik Tujuannya Adalah untuk Mendukung perempuan Untuk mengatasi Ketidaksetaraan Gender Dan pencapaian Potensi penuh Mereka Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai negara maju Pada tahun 2045 Jadi Sebelum kita Ke sesi Pemamparan materi Izinkan saya Untuk Memamparkan Sedikit CV Yang ada pada Pemateri kita Yaitu Pada Ibu Nur Sakinah Di sini Dengan nama lengkap Ibu Profesor Dr. Nur Sakinah Daulai MC Psikolog Tanggal lahir Medan 9 Desember 1982 Beliau Adalah dosen Psikologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Dan Wakil Direktur Pasca Sargana UIN Sunedan Pendidikan beliau Di S1 Di S1 Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara Pada tahun 2001 Pada tahun 2001-2005 S2 Profesi Psikologi Universitas Sumatera Utara Pada tahun 2006-2008 Dan S3 Ilmu Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Pada tahun 2015 dan 2016 Dan beliau sangat berkompeten Dalam psikologi anak, remaja, dan keluarga Bidang pengajaran beliau Psikologi umum Psikologi pendidikan Psikologi Perkembangan Dan karya tulis beliau Adalah Buku Jurnal Internasional Bereputasi Dan Jurnal Terakritasi Sohibit Nasional Sebelumnya Kita akan Sapa dulu Pemateri kita yang kedua Bupada Ibu Nur Syakina Apa kabar hari ini Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Vega Syakina Namanya hampir mirip ya Iya Bu Nama kita hampir mirip Mudah-mudahan juga Jenjang pendidikannya juga sama Seperti Ibu ya Bu Amin Amin Oke Ibu Lanjut saja ya Ibu Untuk pemaparan materi kita Terkait dengan Konseling Feminis Dengan sub-tema Ketangguhan Perempuan Dalam perspektif psikologi Maupun bimbingan Dan konseling Islam Benar ya Bu? Iya Pemaparan materi kita Dalam waktu 35 menit Ibu Dan sesi tanya-jawab Sebanyak 15 menit ya Ibu Baik Sudah bisa saya mulai nih Mbak Mega? Boleh Bu Dengan segala hormat Saya persilahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Buat adik-adik semuanya Tadi sudah diperkenalkan Siti saya Saya biasa dipanggil Bu Sakina Atau Bu Ina Dan saya mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Pak Dekan Fuad Yaim Langsa Kemudian Pak Kaprodi BKI Bimbing Konseling Islam Juga Pak dosen BKI Ya ini Pak Rizky Ananda Pohan MPD Mudah-mudahan Beliau nanti Sukses ya Untuk Jinjang studi S3-nya Saya dengar-dengar Ada rencana ini Atau sedang Sedang sekolah ya Pak Iya Bu Oh iya Di mana Pak Di Malang Bu Alhamdulillah Mudah-mudahan Sukses ya Pak Terima kasih Bu Iya Juga tadi Narasumber hebat kita Dari Brin ya Luar biasa Pemataran Pemaparan beliau Bu Dr. Kurniawati Hasuti Dewi MA Juga yang Saya banggakan Saya sayangi Adik-adik Dari Prodi BKI Di Ina Langsa Dan juga Mbak Moderatornya Tadi Mbak Bega Syakina Saya juga Pada sebelum Sekarang kan saya Diamanakan sebagai Wakil Direktur Pasal Serjana UIN Medan Nah sebelumnya saya Kaprodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Tapi di Tarbiah Ya jadi Kalau di dakwah itu Namanya BKI Bimbingan Konseling Islam Kalau di Tarbiah itu Namanya Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Baik Alhamdulillah Saya pagi ini Terbang ya Ke Ina Langsa Sebenarnya deket ya Tapi Ingin rasanya Bisa Langsung Belum pernah sih Memang ke Langsa Pengennya nanti Main-main kesana Mudah-mudahan Bisa ketemu Dengan adik-adik Yang hebat Pada hari ini Pagi ini Juga ketemu Dosen-dosen hebat Yang ada di Ina Langsa Baik Saya mencoba Untuk Share screen ya Oke Sudah Terlihat Adik-adik semuanya Apakah PPT saya Sudah terlihat Sudah Bu Baik Nah Adik-adik semuanya Saya mau tanya dulu ya Karena ini kan BKI ya Bimbingan Konseling Islam Apakah pernah belajar Psikologi sebelumnya Pernah Bu Ya semester 1 ya Mungkin Psikologi umum Atau Psikologi dasar ya Kalau di Tarbiah itu kan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Lebih banyak mata kuliah Yang berkaitan dengan psikologi Nah Sebelum sampai ke situ Saya ingin Mensatukan persepsi dulu Adik-adik semuanya Ini kan semester 7 ya Kita coba untuk Mengulang kembali Pelajaran-pelajaran ya Atau mata kuliah Yang pernah diterima Di semester 1 Mungkin masih tersimpan Di alam bawah sadarnya Yuk Psikologi itu apa sih Sebenarnya Yuk bisa di chat Coba Di chat Psikologi itu Sebenarnya apa Atau kalau ada yang Mau langsung Raise hand Silahkan Nanti saya kasih Doorpress Buku Nanti saya titipkan Sama Pak Rizky Andana Yuk Psikologi itu apa ya Gak ada yang mau Cerita Atau Ada yang mau menjawab Apa itu psikologi Wah saya lihat Belum ada nih Ya Oke Mungkin agak-agak lupa ya Atau masih malu-malu Baik adik-adik semuanya Psikologi itu Sebenarnya kan berasal Dari kata Psyki dan Logos Psyki artinya jiwa Logos artinya ilmu Jadi psikologi itu Adalah ilmu Yang pelajari tentang jiwa Ya Tapi Nah kita mau Saya mencoba untuk Kita semua Satu persepsi dulu ya Jiwa itu kan Sesuatu yang abstrak Sesuatu yang tak nampak Bagaimana saya Saya ini Kalau melihat Mbak Mega Saya kan belum pernah jumpa Mbak Mega Saya baru lihat secara online Saya melihat Mbak Mega ini cantik Kayaknya Anaknya baik Kita bisa melihat dari mana Kalau Mbak Mega ini baik Kita bisa lihat Mbak Mega ini baik Kan mungkin dari tutur katanya Yang ramah Gitu ya Terus tadi Cara menjawabnya mungkin Santun gitu Nah mungkin teman-teman lain Bilang Mbak Mega baik Mungkin Iya bu Karena beliau suka bandarin Beliau suka beliin kami Beliau suka bantuin kami Nah gitu Jadi kita bisa melihat seseorang itu Baik atau buruk Itu kan dari perlakunya Sesuatu yang nampak Ya Kita gak bisa orang Kita gak bisa bilang dia baik Karena hatinya bersih Hati itu kan sesuatu yang abstrak Apa mungkin kita belah dadanya Terus kita lihat Oh hatinya putih Bersih Kan gak mungkin Makanya Psikologi itu Kemudian Dijadikan Definisinya Ilmu yang pelajari Tentang jiwa dan perilaku Kita bisa lihat Seseorang itu baik Buruk Atau Soleh atau tidak soleh Kemudian mengalami gangguan Kepribadian atau tidak Itu kan dari perilakunya Sehingga Psikologi adalah ilmu Tentang jiwa dan perilaku Saya selalu mengatakan bahwa Dasar Belajar ilmu apapun Mata kuliah apapun Itu dasarnya psikologi Meskipun psikologi juga berasal Dari ilmu filsafat Gitu ya Karena apa Ketika seseorang ingin menampilkan Suatu perilaku Atau ketika seseorang ingin Ngambil keputusan Atau Contohnya di adik-adik semester 7 Mungkin sudah punya pasangan ya Mungkin ya Mungkin ada beberapa Atau gak usah pasangan deh Mungkin Adik-adiknya semester 7 ini Dia punya teman Si A Si B Si C Gitu ya Nah Teman-teman ini kan beda-beda Kenapa Kok kayaknya Mungkin Mbak Mega Syakina ini Lebih senang mainnya Sama si A Atau senangnya mainnya Sama si B Atau sama si C Gitu ya Nah Itu karena dia sudah punya Persepsi dalam dirinya Bahwa si A itu lebih baik Daripada si B Sehingga dia merasa nyaman Nah itulah Jadi Ketika seseorang diberikan Sebuah stimulus Stimulus itu sesuatu yang kita terima Melalui panca indera Melalui mata Pendengaran Penglihatan Penciuman Kemudian kenapa Seseorang itu Responnya berbeda-beda Contoh Mungkin di BKI Dosen-dosennya Yang ngajarkan beda-beda Salah satunya Mungkin Pak Rizky Andana Mungkin ada dosen-dosen yang lain Gitu ya Tapi Adik-adik semua Punya persepsi positif Terhadap Pak Rizky Andana Bisa jadi Mungkin Pak Rizky Penyampaian mata kuliahnya Keren Baik Ngasih nilai bagus Gitu ya Nah padahal Stimulusnya kan sama Dosennya sama Mengajar Tapi kok respon Adik-adik semuanya Beda-beda terhadap Semua dosen Itulah dipelajari Dalam ilmu psikologi Makanya dikatakan Kalau saya sendiri Psikologi itu adalah Ilmu seksi Gitu Karena dia bisa masuk Kemana-mana Mau dia ke Orang Seseorang yang ekspor Di bidang komputer Seseorang yang ekspor Di bidang mesin Tapi Tetap psikologi Alasan dia Untuk memunculkan perilaku Itu di ilmu psikologi Gitu ya adik-adik semuanya Oke Hari ini Saya ingin menguatkan kembali Pemaparan yang sudah disampaikan Tadi Narasumber pertama Tadi Bu Purniwati Bahwa Perempuan itu Sangat-sangat berdaya Tapi Saya ingin Melihat dari perspektif Psikologi dan BK Nanti seperti apa Kita lihat bahwa Problematika perempuan Di kondisi sekarang ini Semakin lama Semakin Apa ya Bisa dikatakan Banyak sekali Permasalahan yang dimunculkan Dalam kondisi Diri perempuan sendiri ya Seperti diantaranya Depresi Terutama bagi para ibu Kita banyak sekarang Kasus ibu Kenapa sih kok Tega bunuh anaknya Gitu ya Kemudian Ibu-ibu atau perempuan Itu mengalami Kasus KDRT Kemudian Ini ya Kasus depresi Kemudian kasus kekerasan Yang ternyata semakin meningkat Catatannya itu Sekitar 457 Kasus ya Kemudian Diselingkuhi Oleh pasangannya Oleh suaminya Gitu ya Kemudian korban KDRT Kemudian perempuan Juga harus Bekerja Kemudian harus Jadi melakukan Peran ganda Sebagai istri Sebagai ibu Gitu ya Ternyata kondisi-kondisi Seperti ini Permasalahan-permasalahan Semakin lama Semakin meningkat Gitu Jadi Adik-adik semuanya Yang memang bergerak Di bidang BK Bimian Counseling Kondisi yang sekarang ini Adik-adik tetap harus update Apa sih permasalahan Yang sekarang terjadi Karena adik-adik ini Semuanya kan nanti Bergerak menjadi Guru BK Atau Bergerak di bidang masyarakat Menjadi penyuluh Gitu ya Jadi apapun Permasalahan terjadi Di masyarakat Di pendidikan Adik-adik tetap harus update Gitu Jadi kalau nonton TikTok Nonton Instagram Gitu ya Jangan nonton Profil-profil orang Tapi banyak melihat Apa sih Kasus yang sekarang ini Sedang marak terjadi Penyebabnya apa Dan dampaknya apa Dan sehingga Adik-adik sebagai nanti Seorang penyuluh Atau guru BK Aware gitu Dengan kondisi permasalahan Yang terjadi Di kehidupan sekarang ini Nah Problematika Kepada ibu ya Kenapa ibu Karena saya juga ingin Adik-adik semuanya Refleksi diri ya Bahwa Kondisi ibu-ibu Yang kondisi Adik-adik semuanya Yang perempuan Nanti akan menjadi calon ibu Gitu ya Juga adik-adik semuanya Yang pada hari ini hadir Untuk bisa merefleksikan Atau bisa melihat Ibunya sendiri Saat sekarang ini Bahwa sebenarnya Banyak sekali Permasalahan yang Seorang perempuan Seorang ibu itu alami Apa Ternyata ibu-ibu itu Banyak memendam Permasalahannya sendiri Gitu ya Kalau mau cerita Sama suami Sama ayah Takutnya gak dimengerti Malah justrunya Takutnya malah disalahkan Gitu ya Kemudian akhirnya Menyebabkan Ibu-ibu itu banyak Yang kurang berkomunikasi Dengan pasangan Gitu Kemudian apalagi Permasalahan dialami Oleh ibu Atau perempuan Diantaranya masalah Keuangan Kemudian masalah Anak Masalah keluarga Masalah pekerjaan Masalah teman Dan masalah dengan Masyarakat Gitu ya Ini akan membuat Ibu-ibu itu Akan mengalami stres Apa namanya Stresnya Stres pengasuhan Jadi stres itu Kalau adik-adik sekarang Sebagai mahasiswa Mungkin mengalami Stres akademik Gitu ya Tapi kalau di bidang Pengasuhan Itu nanti ada Stres pengasuhan Mungkin kalau di bidang Pekerjaan Mungkin saya Atau mungkin Pak Rizky Ya Sebagai dosen Saya sebagai psikolog Lagi Gitu ya Mungkin stresnya Stres pekerjaan Nah stres ini Akan mempengaruhi Terhadap pikiran Perasaan Dan perilaku Seorang ibu Nah ini berdasarkan Privalensi Gangguan kesehatan mental Adik-adik semuanya Ya Jadi Kalau kita Sekarang itu Istilah Dalam psikologi Tidak melihat Tidak Tidak mengatakan Orang-orang gila Tapi kita Mengatakan bahwa Orang dengan Gangguan Kepribadian Gitu ya Orang dengan Gangguan kejiwaan Orang dengan Gangguan kepribadian Nah ini Privalensi Kehadiran Daripada Perempuan-perempuan Yang mengalami Kehadiran Gangguan kesehatan mental Tahun 2019 Adik-adik coba Lihat ya Yang warna biru Itu Itu adalah Perempuan Sedangkan yang warna Biru agak gelap Itu laki-laki Nah ternyata Dari Privalensi Kehadiran itu Ternyata Perempuan itu Lebih mengalami Kecemasan Lebih cemas Ini kalau kita Lihat Nih adik-adik Semuanya Nih kita Lihat Ternyata Perempuan itu Lebih cemas Kemudian Ternyata Perempuan itu Lebih depresi Gitu ya Apalagi Ternyata Perempuan itu Mengalami Gangguan Perilaku makan Kayak Anoreksia Bulimia Tapi kalau bipolar Itu hampir sama Dan ternyata Kalau skizofreni itu Tidak jauh beda Antara laki-laki Dan perempuan Artinya apa Ini berdasarkan Privalensi Ini sudah diteliti Dan ini dapat Dari populasi Indonesia Sekitar 260 270 Juta Penduduk Indonesia Ternyata Perempuan Lebih cemas Dan lebih depresi Nah bisa dibayangkan Makanya kenapa Kita melihat Bahwa kasus-kasus Kasus-kasus Bunuh diri Gitu ya Kasus-kasus Ibu melakukan Kekerasan terhadap Anaknya Gitu ya Itu ternyata Lebih banyak Karena dipicu Oleh kondisi depresi Dan kecemasan Dialami oleh Perempuan Nah Berbagai problematika Kehidupan Itu terkadang Tidak Tanpa disadari Itu ternyata Memunculkan dampak Positif ya Ternyata Bagi seorang perempuan Seorang ibu Ternyata bisa Interpeksi diri Mengontrol emosi Gitu ya Jadi Ternyata ada Faktor positif Dalam diri kita Ya Adik-adik semuanya Saya mau ceritakan Ke adik-adik Bahwa Saya itu PNS saya Saya sebagai dosen itu Dari 2010 Ya Dan saya selalu Masuk di semester 1 Mengajar Psikologi Umum Dan saya selalu Menyuruh Atau meminta Mahasiswa saya Yang baru masuk Ya Menjadi Dari Mereka Mereka Mengalami adaptasi Yang luar biasa Dari masa SMA Kemudian Masuk kepada Perkuliahan Tentu butuh Adaptasi Atau penyesuaian diri Yang luar biasa Gitu ya Ada yang ternyata Nggak sanggup Ada yang stres Banget Ada yang Udah dijalani aja Nah Saya selalu Meminta kepada Adik-adik Mahasiswa Untuk membuat Hal-hal yang Saya minta mereka Untuk ambil Kertas lembar Kemudian mereka Tuliskan Hal-hal yang mereka Rasakan lemah Dalam diri mereka Kelemahan yang mereka Rasakan Gitu ya Dan mereka menulis Gitu Nggak pede Nggak ini Nggak itu Nggak cantik Insecure Segala macem Gitu ya Nah setelah mereka Buat list Kemudian Selanjutnya Saya minta Coba sekarang Adik-adik Buat list Kelebihan Yang adik-adik Punya Nah ternyata Mereka bingung Apa ya Kelebihan Yang aku punya Ya Apa ya Gitu Udah buat aja Saya bilang gitu Hobi pun termasuk Itu kelebihan kita Nah terus Kemudian mereka Tuliskan Dan ternyata Sekarang bandingkan Mana yang lebih banyak Kelemahan Atau kelebihan Dan ternyata Mereka semuanya Mengatakan Wah lebih banyak Kelemahan saya Bu Katanya Padahal Allah telah menjanjikan Laku Al-Quran Insana Fi'ah Sanitakuin Bahwa Allah telah menciptakan Manusia itu Sesempurnanya Sebaik-baiknya Makhluk Jadi kenapa Kita mesti ragu Nah ini dia tadi Kenapa di usia Adik-adik yang sudah 18 tahun 19 tahun Ngerasa bahwa Adik-adik itu Lebih banyak Kelemahannya Ketimbang kelebihannya Nah ini Ada Ada gap ya Artinya Ada apa sebenarnya Di masa lalu Ada apa sebenarnya Di masa kecil Gitu Nah ini Penting sekali Pendidikan Di Faktor keluarga itu Penting sekali Makanya memang Benar banget Bahwa pendidikan Madrasah itu Adalah pendidikan Pertama bagi Anak-anak Untuk Kehidupan Selanjutnya Gitu Nah Padahal sebenarnya Kita pasti Dalam hidup ini Selalu punya Permasalahan Gitu ya Kita pasti akan Mengalami stres Gitu Ya Jadi adik-adik semuanya Yang punya tugas Menumpuk Kemudian Hari ini mungkin Baru selesai Ujian Kami kalau di Win Medan Baru selesai ujian Gitu ya Nah Ada yang mungkin Merasa bahwa Tugas menumpuk itu Adalah stres berat Tapi mungkin Ada yang beberapa Gak terlalu stres Gitu Nah Saya yakin adik-adik semuanya Yang sampai semester 7 ini Ya Tetap bertahan Tetap mampu Tetap happy Meskipun stres Meskipun tugasnya Menumpuk Karena apa Karena adik-adik semua Kita semua Punya faktor protektif Faktor pelindung Ya Faktor pelindung Faktor-faktor positif Apa Diantaranya Seperti optimis Gitu ya Kita tetap bersyukur Meskipun kita punya Mungkin ada sesuatu Kelemahan dalam diri kita Tapi kita tetap bersyukur Bahwa kita masih Tetap diberikan Allah Nikmat hidup Kita tetap berharap Meskipun kita sulit Kita tetap berpikir positif Kita tetap sabar Kemudian ikhlas Dalam menjalani kehidupan Kemudian Memaafkan Ya Memaafkan ini Mungkin termasuk yang sulit Tapi dengan memaafkan Justru membuat kita Jadi lebih plong Kemudian kita Believe in yourself Kita yakin terhadap diri kita sendiri Dan kemudian Akhirnya kita mengalami resiliensi Mungkin adik-adik semuanya Sudah Artinya sudah cukup paham Tentang makna resiliensi Oke Nah Saya mau menunjukkan Bahwa Kita semua Adik-adik semuanya Mahasiswa Atau sebagai perempuan Itu kenapa bisa tetap tangguh Seorang ibu Meskipun dia mengalami Kesulitan yang hebat Ibu yang harus bekerja Kemudian juga harus Menafkahi anaknya Tapi dia juga harus Bisa menyeimbangkan Antara perannya sebagai ibu Dan juga perannya sebagai istri Gitu ya Tapi ada Ibu-ibu yang sakit Atau disorder Yang gangguan Ini contohnya Seperti depresi berat Kemudian kecemasan berat Tapi kok ada ibu-ibu Yang tetap sehat Tetap happy Gitu ya Nah Ini kita yang mana Gitu Nah saya ingin Menunjukkan dari Sisi psikologi positif ya Kalau dalam psikologi itu Sekarang Yang paling dominan itu adalah Atau yang viral ya Yaitu psikologi positif Ya Psikologi positif itu apa Meskipun Seseorang dalam kondisi Yang lemah Tapi dia pasti punya Sisi positif dalam dirinya Contoh Kalau Kadang kita pernah dengar ya Adik-adik Bahwa ada orang Yang ketika sakit Kemudian Divonis Kanker stadium 4 Dan kemudian Divonis 2 bulan lagi Umurnya Tapi kita melihat Loh Sudah setahun kok Masih tetap hidup Gitu ya 2 tahun kok tetap Usianya kok Akhirnya panjang Gitu ya Nah ternyata Sisi positif yang Ya meskipun Dia sudah didiagnosa Akan Umurnya akan pendek Gitu ya Meskipun Dia mengalami kesulitan Saat berobat Tapi kok dia tetap Happy Tetap optimis Ya Karena itu Karena dia memunculkan Hal positif dalam dirinya Nah ini dari Sisi psikologi positifnya Saya ingin menunjukkan Kepada adik-adik semuanya Ya Posisi kita disini Adik-adik semua disini Perempuan disini Kita disini Saya disini Ya Kita hidup pasti penuh dengan stres Kita hidup pasti Pernah mengalami stres Saya mau tanya adik-adik ini Siapa disini yang gak pernah stres Ya Ada disini yang gak pernah stres Mbak Mega Syakina Pernah 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 gak stres Kayaknya selalu stres Ya Saya Kalau seandainya Adik-adik semua disini Ada yang gak pernah stres Saya mau belajar Gimana caranya Supaya gak stres Gitu Ya Kita hidup Pasti pernah stres Stres itu adalah sesuatu Yang lumrah Dan wajar Gitu ya Karena stres itu adalah Sesuatu tuntutan Yang datang dari luar Tekanan yang datang dari luar Kemudian diri kita Mencoba untuk beradaptasi Dengan tuntutan yang ada dari luar Baik secara fisik Maupun psikologis Contohnya gini Adik-adik ketika jadi mahasiswa Semester 1 Tiba-tiba Shock Culture shock Gitu ya Terkejut Oh ternyata Belajar di perguruan tinggi itu Kayak gini ya Gitu ya Adik-adik harus belajar sendiri Cari referensi sendiri Cari buku sendiri Kemudian tugas yang menumpuk Buat makalah Buat video Segala macem Gitu ya Critical journal review Book review Segala macem Gitu Kemudian membuat stres Nah Stres itu disebabkan Karena ada sumber stres Sumber stres itu adalah Stressor Stressor setiap kita Berbeda-beda Gitu ya Ada yang tadi tugas menumpuk Kemudian dimarahi ibu Udah jadi stres Kemudian gak ada uang Atau Dibully Kemudian teman-teman Gak seneng main sama saya Gitu Jadi sumber stres itu Setiap kita Setiap manusia itu Berbeda-beda Ketika seseorang diberikan Peran Atau amanah Atau tanggung jawab Maka tentu sumber stresnya Jadi lebih berat lagi Contoh saya seorang ibu Saya juga seorang istri Saya sebagai dosen Saya juga sebagai psikolog Saya juga Sebagai wakil direktur Saya umpamanya diamanahkan Di tanggung jawab Sebagai ketua RT Atau sebagai ketua asosiasi apa Nah tanggung jawab-tanggung jawab Itu kan banyak Sehingga memunculkan sumber stres Yang banyak juga Tapi apakah saya Kemudian akan menjadi terpuruk Menjadi gangguan kejiwaan Stres Depresi Cemas Atau saya tetap happy Gitu Saya jalani aja tetap happy Nah sebelum seseorang Memiliki perilaku negatif Atau perilaku positif Pasti disini dulu Jadi kita hidup Pasti penuh dengan sumber stres Apakah Sumber stres ini Kita sikapi Karena Dalam diri kita Kita punya dua faktor Ini dari Perspektif psikologi positif Jadi kita punya Faktor pelindung Dan juga punya Faktor resiko Faktor pelindung kita apa Kita tetap berpikir positif Kita tetap optimis Kita tetap tangguh Kita tetap bersyukur Kita tetap resiliens Kita punya kecerdasan emosional Kita punya Spiritual question Tapi kita juga punya Faktor resiko Apa faktor resikonya Maksudnya Kita gak pede Kita punya Harga diri rendah Kita pesimis Nah Seseorang Gak akan ujuk-ujuk Punya faktor pelindung Yang kuat Dalam dirinya Kalau tidak dipengaruhi Oleh bagaimana Pola asum Atau pendidikan Di masa kecil Seseorang Tidak akan menjadi Tangguh seperti sekarang ini Jika tidak dipengaruhi Oleh bagaimana Masa kecilnya Atau masa lalunya Jadi kalau ternyata Dalam dirinya Punya faktor pelindung Yang lebih kuat Maka dia mampu Mengatasi masalahnya Dia akan Problem solving Dia akan mampu Coping behavior Gitu ya Jadi kalau dia punya masalah Aku harus gimana ya Oh aku healing dulu deh Kalau aku punya masalah Aku harus gimana ya Oh ya sudah lah Memang beginilah nasibku Nah ini lebih kepada Repress Dia menekan masalah-masalah Sendiri Dan akhirnya bertumpu Akhirnya dia gak mampu Dan menimbulkan Kecemasan Dan akhirnya berujung Kepada depresi Tapi kalau orang yang Ternyata Faktor pelindungnya Lebih kuat Meskipun dia sulit Meskipun dia Dalam kondisi terpuruk Tapi dia memunculkan Faktor pelindungnya Aku harus kuat Aku pasti bisa Aku mampu Gitu ya Nah ini akan membuat Dia ekspresif Mampu untuk Menyelesaikan masalahnya Dan dia mencari Upaya untuk dia Bisa tetap Happy Gitu ya Bisa tetap menjalankan Perannya sebagai Mahasiswa Akhirnya dia tetap Well being Tetap happiness Tetap sehat mental Dan akhirnya Ini memunculkan Perlakunya positif Semangat belajarnya Kuat Gitu ya Tetap tangguh Tapi kalau orang-orang Yang penuh dengan Kecemasan Kita lihat itu Kayak Artis-artis Korea Yang terbaru itu ya Yang Siapa itu Yang dia bunuh diri Di mobil ya Dia bunuh diri Di mobil gitu ya Nah Kenapa Padahal dia kan Punya segalanya Dia artis Dia tenar Dia punya harta Kekayaan Tapi kok tega ya Artinya Kok dia berpikir Sempit Dan akhirnya Dia depresi Dan kemudian Melakukan bunuh diri Nah bisa jadi Faktor resiko Dalam dirinya Kuat Gitu ya Artinya apa Dia pesimis Ada sesuatu Yang tidak dia Mampu keluarkan Dan akhirnya Dia menekan Perasaannya Dia tidak terbuka Dan akhirnya Muncul imajinasi-imajinasi Halusinasi-halusinasi Untuk bunuh diri Gitu Mahasiswa-mahasiswa Yang laki-laki Gimana kita bisa Tetap tangguh Tetap bisa Resilience Resilience itu Adik-adik tahu ya Kita semua hidup Pasti Pernah mengalami Kondisi sulit Kita pernah Down Pernah down Gitu ya Kemudian Ada sesuatu Yang membuat kita Kuat Kita di faktor Protektif tadi Kita artinya Tetap optimis Tetap berharap Tetap bersyukur Kepada Tuhan Kepada Allah Dan akhirnya Membuat kita Bangkit lagi Bangkit lagi Dan akhirnya Kita bisa Mampu untuk Mengatasi Kesulitan-kesulitan kita Jadi gimana Supaya kita bisa Resilience Adik-adik semuanya Bisa tetap tangguh Pertama Adik-adik melakukan Coping Dan kedua Melakukan adaptasi Ada yang tahu Disini apa itu Coping? Coping Bukan copy ya Coping Ada yang tahu Mbak Mega Syakina Tahu Apa itu Apa itu Coping? Ya Kalau kita lihat Dari PPT saya ini Coping itu adalah Upaya-upaya internal Baik secara pikiran Maupun perasaan Untuk mengatasi Tekanan yang ada Dalam diri Jadi contohnya Gini adik-adik Ketika kita Sedang sulit Adik-adik Lakukanlah Coping behavior Apa itu? Hal-hal yang Adik-adik suka Jadi dulu Saya waktu Sedang S3 Di UGM Luar biasa sekali Tuntutan Dan Hambatannya Karena saya Juga membawa Anak-anak saya Untuk Sekolah Saya juga belajar Anak-anak saya Juga sekolah Di Jogja Jadi peran saya Sebagai ibu Sebagai istri Sebagai mahasiswa Pada saat itu Saya sebagai dosen Dan sebagai psikolog Jadi apa yang saya lakukan Ketika saya sudah Stres banget Saya melakukan Coping Sesuatu hal Upaya yang Kita lakukan Tapi yang kita senangi Supaya kita bisa menghibur Dari kita sendiri Apa yang saya lakukan Saya jalan-jalan Di sekitar Malioboro Melihat-melihat Kalau ada sesuatu Yang saya senangi Saya beli Meskipun murah-murah Yang harus murah Tapi saya senang Itu termasuk Coping Kalau kata orang sekarang Katanya healing Dengan healing Mungkin adik-adik Kalau sudah stres Penuh dengan tugas Yang menumpuk Adik-adik bisa healing Nonton bareng Atau jalan-jalan kemana Itu juga termasuk Coping Sehingga kita bisa Tetap beradaptasi Nah adik-adik semuanya Saya pengen menunjukkan Kepada adik-adik Bahwa Allah telah menjanjikan Meskipun kita Dalam kondisi sulit Meskipun kita Dalam kondisi tertekan Meskipun tugas menumpuk Meskipun Kayaknya orang tahu Aku gak ngertiin aku Meskipun adik-adik Mengalami Hal-hal negatif Dalam diri Ingatlah bahwa Allah sudah menjanjikan Dalam surah atin Ayat 4 Bahwa Allah telah Menciptakan manusia itu Dalam bentuk Yang sebaik-baiknya Kenapa? Karena Allah telah Memberikan akal pikiran Yang itu Membedakannya dengan binatang Jadi Jadi kalaupun adik-adik Sedang terpuru Ingatlah Bahwa Allah Allah itu sayang Kepada manusia Allah itu sayang Kepada kita Maka apa yang adik-adik Lakukan Munculkan faktor Pelindung diri Adik-adik semuanya Berpikir positif Optimis Kemudian banyak Berdoa kepada Allah Ya Itu untuk apa? Untuk Supaya adik-adik Bisa tetap tangguh Tadi Gitu ya Nah Sekarang adik-adik semuanya Coba di chat Yuk Yuk kira-kira adik-adik Sampai saat usia sekarang ini Faktor protektifnya Apa yang dipunya? Coba bisa di chat Faktor protektif Atau faktor pelindung diri Yuk kira-kira Apa yang adik-adik punya? Nih Saya belum melihat Ada yang nge chat Mungkin optimis Bu Sabar Bu Apa? Yuk Bisa di chat Yuk Apa kira-kira Faktor pelindung Dalam dirinya Mampuan emosional Gimana? Bisa Emosional dengan baik Mengontrol emosi Betul Mengontrol emosi dengan baik Ya itu termasuk Faktor pelindung diri Yuk yang lain Apa lagi kira-kira? Sabar Nahan diri aja Bu Oke Bagus Sabar Tabah Dan harus kuat Menghadapi hidup Benar sekali Itu termasuk faktor pelindung diri Apalagi? Yuk Dukungan sosial Bu Betul Seperti keluarga Teman Betul sekali Dukungan sosial ya Meskipun teman-teman Mungkin ada beberapa Yang orang tuanya Nggak Nggak care Nggak peduli Nggak peduli Tapi tetap kuat ya Karena mungkin punya dukungan sosial Dari para dosen Dari teman-teman Bagus sekali Jadi ada satu faktor pelindung diri Yang mungkin adik-adik perlu ketahui Hobi Hobi itu termasuk faktor pelindung diri Adik-adik tetap Adik-adik semuanya Nah Saya pengen ngasih tahu Bahwa kondisi perempuan itu Kenapa itu mempengaruhi sekali Terutama kondisi ibu Saya pengen jelaskan ke adik-adik semuanya Bahwa ternyata Allah memang Ketika menghadirkan perempuan Dan laki-laki itu memang berbeda Seperti tadi disampaikan oleh Bu Kurniawati Selain dari faktor fisik Ternyata ada hormon dalam perempuan Kemudian Allah juga menciptakan Otak Otak itu adalah satu organ Yang paling sempurna Kalau kita Mengalami gangguan otak Artinya Orang-orang dengan gangguan Perkembangan syaraf Seperti anak-anak autis Nah itu akan berbeda Perlakunya dengan orang-orang Yang memiliki Kemampuan Perkembangan syaraf yang baik Jadi otak kita tetap harus sehat Gimana caranya sehat? Nah itu juga Mempengaruhi sekali Ketika kita memiliki otak yang sehat Maka kita akan Memiliki cara berpikir yang baik Kemudian perasaan kita juga Positif dan akhirnya memunculkan Perlagu kita yang juga Baik seperti itu Nah Allah juga Telah menciptakan Perempuan dan laki-laki itu Dari sisi otaknya juga berbeda Adik-adik Jadi kalau melihat video-video nya Bu Aisyah Dalan itu ya Juga mengatakan bahwa Kenapa perempuan Ketika dia melakukan suatu pekerjaan Tapi dia bisa Fokus kepada yang lain juga Jadi kalau Kita perhatikan ibu kita ya Kalau sedang memasak Bisa juga sambil Ngurusin adik kita Bisa juga sambil Ngurusin kita Bisa juga beresin rumah Bisa juga ngerjain yang lain Tapi coba kalau mamanya Laki-laki Kita melihat bapak kita Kalau sudah fokus Fokus di satu saja Kalau sudah baca koran Adiknya nangis Itu gak perhatian lagi Gitu ya Karena memang apa Karena Allah memang sudah Menciptakan dari Kondisi otaknya sendiri Juga seperti itu Dan ternyata Dari situ juga Membuat Meskipun perempuan itu Multitalenta Tapi juga perempuan itu Bisa mengatasi masalahnya Dengan cara yang luar biasa Gitu ya tadi ya Jadi kalau kita lihat Penguatan perempuan itu Akan sangat berpengaruh Terhadap anak dan keluarga Maka kalau kuncinya Ketika ibu sehat Maka ini akan mengaruhi Keutuhan fungsi keluarga Kemudian tumbuh kembang anak Jadi tangguh itu memang Harus diciptakan Adik-adik semuanya Memang harus diupayakan Memang harus dimunculkan Caranya gimana Munculkanlah faktor Pelindung diri tadi Saya yakin bahwa Meskipun adik-adik semua ini Punya orang tua Punya ibu Yang mungkin Sering marah-marah Di rumah Umpamanya Tapi yakinlah Bahwa ibu itu Sebenarnya sangat sayang Kepada kita semuanya Hanya saja Mungkin Ibu-ibu Mungkin Masih kurang Untuk bisa Menyalurkan faktor Pelindung dirinya Nah Kaitan perempuan Dan bimbingan counseling Seperti apa Karena adik-adik semua ini Kan dari bimbingan counseling Ya gitu ya Jadi Adik-adik semuanya Ingat bahwa Psikologis kita Harus sehat mental dulu Kalau adik-adik Ingin menjadi guru BK Yang profesional Atau menjadi penyuluh Di masyarakat yang profesional Maka adik-adik Harus kuatkan Secara fisik Secara psihis Dan fisik Gitu ya Kita harus punya sehat mental dulu Ketika kita sudah punya sehat mental Dengan memunculkan faktor Pelindung diri tadi Ya Maka kita akan bisa Menebarkan manfaat Dan kita bisa menjadi inspirator Buat banyak orang Nah Apa sih peran guru BK itu Dalam perwujudan diri Nah itu dia tadi ya Adik-adik Saya pengen Nunjukkan seperti ini Bahwa manusia itu Tidak pernah terlepas Dari tugas Dan tututannya Selalu ada tugas Selalu ada tekanan Dari luar Tapi adik-adik semuanya Bahwa tekanan dari luar itu Pasti bisa di handle Caranya gimana Dengan punya potensi Adik-adik semua disini Pasti punya potensi Pasti punya kemampuan Pasti punya kelebihan Ya Cuman kadang-kadang Adik-adik ngerasa Udah punya pikiran negatif dulu Padahal sebenarnya kita Punya potensi yang luar biasa Nah Kemudian diarahkanlah Kepada pendidikan Ya Melalui pendidikan Membawa individu Dari apa adanya Kepada seharusnya Membawa individu Dari apa adanya Kepada seharusnya Seharusnya kan manusia itu Menjadi khalifah Di muka bumi ini Gitu ya Makanya Punya tuntutan Punya tekanan Punya harus Harus bisa ini Harus bisa itu Gitu Nah Tidak semua Anak-anak didik kita Tidak semua orang Bisa Mewujudkan impiannya Gitu Tapi dengan cara apa Melalui pendidikan Makanya ada program Pendidikan di sekolah Bantuan guru BK Apa sih sebenarnya Manfaat daripada guru BK Di sekolah itu Memfasilitasi Pertumbuhan dan Perkembangan individu Ingat adik-adik semuanya Bahwa Kita semua ini Punya individual Differensis Manusia itu Individual differences Punya perbedaan individu Karena apa? Karena kita punya Faktor pelindung diri Yang berbeda-beda Contoh Maksudnya saya Punya ketangguhan Yang lebih Mungkin adik-adik Punya cara Berpikir positif Yang lebih Mungkin yang lainnya Punya Rasa syukur Yang berlebih Nah dengan Memfasilitasi Pertumbuhan dan Perkembangan ini Maka akan Memujudkan manusia Yang mandiri Nah ini tadi Adik-adik semuanya Tugas guru BK Di antaranya Selain Assessment Kemampuan siswa Gitu ya Kemudian Menginformasikan Potensi Yang Adik-adik Yang siswa punya Dan berupaya Untuk mewujudkan Pengembangan karakter Gitu Jadi Survei Mana siswa-siswa Yang mampu Mana siswa-siswa Yang tidak mampu Artinya gini Bahwa Artinya Bukan mampu Dalam segi Kognitif saja ya Bahwa Ketika Dia memenuhi kriteria Artinya Dia mampu Untuk aware Terhadap dirinya sendiri Dia mampu Untuk menemukan Bakat minatnya Gitu ya Maka ini diberikan Penguatan Tapi Ada siswa-siswa yang Ternyata Dia belum Menuhi kriteria Artinya apa Ternyata siswa-siswa itu Dikatakan cukup Ya Arti Tanda kutip Cukup bandel Gitu ya Kemudian Karena apa Mungkin bisa jadi Kurang kasih sayang Dari keluarganya Gitu ya Sehingga Dia menunjukkan Perilaku yang Membolos Kemudian Perilaku yang Tidak Mudah untuk Diatur Nah ini butuh Panseling Gitu ya Kalau siswa-siswa yang Sudah memenuhi kriteria Mampu diajak Beradaptasi Maka ini hanya Butuh penguatan saja Tapi kalau siswa-siswa Yang belum memenuhi kriteria Artinya mungkin Bisa dikatakan Bandel Kemudian Tauran Kemudian Tidak bisa diatur Atau Tidak memenuhi Atau Tidak mau Ngikutin aturan Di sekolah Maka ini butuh Penguatan secara Panseling Gitu ya Nah Kenapa Karena perempuan kuat Tangguh hebat itu Ketika kita ya Adik-adik semuanya Secara psikologis Kita sudah memiliki Sehat mental Kita bisa kuat Bisa tangguh Gitu ya Kita bisa Aware dengan diri kita sendiri Gitu ya Nah kita akan Memberikan Kita mampu untuk Menyelesaikan Membantu Menyelesaikan masalah Dari orang-orang lain Terutama siswa Atau masyarakat Itu melalui Konseling Makanya akan Mempengaruhi Cara berpikir Kemudian perasaan Dan juga berlaku Daripada seseorang itu Nah Terkait dengan Tadi yang disampaikan Oleh Ibu Purniawati Hastuti Dewi Tadi juga banyak Meneliti tentang Gender ya Alhamdulillah Saya juga banyak Meneliti tentang Perempuan-perempuan Terutama ibu Ya Karena disertasi saya Dulu juga terkait Dengan ibu Yang memiliki Anak berkebutan khusus Ya ini anak autis Gitu ya Kenapa saya fokusnya Disitu Karena tadi ya Saya kan dulu S2 nya itu Dari Fakultas Psikologi Klinis Lebih kepada Klinis anak Tumbuh kembang anak Itu sangat dipengaruhi Oleh bagaimana Kasih sayang Dan perhatian Daripada orang tuanya Gitu Yakinlah Bahwa Madrasah pertama Itu memang Benar sekali Keluarga Atau orang tua Jadi kalau kita melihat Kenapa Remaja-remaja sekarang Itu kok banyak Yang tauran Kok banyak yang Aduh luar biasa sekali Ya dikatakan Kenakalan remaja Kita lihat kembali Bagaimana Faktor peran Pula asuh orang tua Bagaimana kedekatan Orang tua dengan Anaknya Jadi memang Banyak sekali Penelitian-penelitian saya Tentang ibu Yang memiliki Anak autis Atau ibu yang memiliki Anak ABK Kenapa Karena Ternyata Sudah riset mengatakan Bahwa Orang tua yang memiliki Anak autis Itu lebih stres Dibandingkan orang tua Yang memiliki Anak berkebutuhan Khususus lainnya Kenapa Karena anak autis itu Ternyata Luar biasa sekali Kompleks Permasalahannya Karena dia Anak-anak dengan Gangguan perkembangan Syaraf Sehingga Saya mencoba Untuk Banyak meneliti Bagaimana Perasaan Kemudian Pikiran Dan juga Perlaku orang tua Orang tua Terutama ibu yang memiliki Anak autis Gimana caranya Supaya tetap Happy Gimana caranya Supaya tetap Bersihak mental Karena ketika Orang tua bahagia Maka dia bisa Melakukan interaksi Dan pengasuhan Yang positif Terhadap anaknya Mungkin itu dari saya Adik-adik semuanya Terima kasih banyak Atas kesempatan Diberikan kepada saya Kita buka sesi Pertanyaan Silahkan Baik teman-teman Jika ada yang ingin Pertanyaan Dipersilahkan Boleh dari Room Slepso saya Sudah tertutup Atau belum Oke Silahkan Mungkin adik-adik Ada yang ingin Bertanya Saya izin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bu Saya ingin bertanya Bagaimana Dengan kondisi Seorang ibu Yang terlihat kuat Atau baik-baik saja Namun nyatanya Batinya terluka Atau secara tidak langsung Dia menutupi Apa yang terjadi Pada dirinya Terima kasih Bu Oke Terima kasih Mbak Ainil Pertanyaan bagus sekali Jadi Saya langsung jawab aja Ini ya Mbak Mega Ya Baik Kita banyak melihat Perempuan tangguh Nah salah satunya adalah Tadi Ibu yang berupaya Untuk tetap sehat Secara fisik Dia menunjukkan Kepada kita semua Terutama kepada Anak-anaknya Bahwa ibu baik-baik saja kok Karena apa Dia ingin menunjukkan Bahwa Apa yang dirasakannya Itu Dia berharap Anak-anaknya tidak mengetahui Bahwa ternyata Permasalahannya Atau sumber stresnya Itu luar biasa banyaknya Itu menunjukkan Bahwa ibu Masih memiliki Coping behavior yang bagus Ya Dia berupaya untuk Melakukan coping tadi ya Meskipun dia punya masalah Dia punya sumber stres yang berat Tapi dia mencoba Untuk menutupi Ya Dia mencoba untuk menutupi Agar orang lain Atau orang-orang di sekitarnya Tidak melihat Atau tidak membuat kecemasan Pada anaknya Atau pada keluarganya Pada saat itu Dia masih memiliki Coping behavior yang baik Artinya apa Dia berupaya untuk Memunculkan optimisnya Dia berupaya Memunculkan untuk Cara berpikir positifnya Gitu Ya Maka Dia mencoba untuk tetap Apa ya Melakukan coping behavior Dan ibu itu biasanya Tetap melakukan hal-hal positif Dalam dirinya Gitu Artinya begini Karena ibu itu sudah dewasa Dia sudah punya cara berpikir yang baik Gitu ya Kalau untuk adik-adik semuanya Meskipun Ini ya Adik-adik semuanya kan mungkin Masih pada tahap remaja akhir Atau masuk di dewasa awal Gitu ya Nah ketika adik-adik punya masalah Ya Saya tekankan Mungkin ada yang tetap bisa Untuk menunjukkan Ih aku fine-fine aja loh Aku tetap baik-baik saja loh Gitu Ya Mungkin pada saat itu Dia masih tetap aware Masih tetap bisa untuk Memunculkan hal yang positif Atau foto protektif Dalam dirinya Tapi ketika adik-adik merasa Bahwa itu semakin lama Semakin berat Maka adik harus butuh Orang-orang yang profesional Artinya gini Suatu unek-unek Yang ada dalam diri Itu tetap harus Tetap Supaya plong Adik-adik harus tetap Ceritakan atau keluarkan itu Kalau seandainya Tidak bisa dengan Orang profesional Mungkin bisa dengan Kepada teman cerita Tapi ingat ya Teman-teman yang bisa Diajak diskusi Teman-teman yang bisa Yang gak bocor lah istilahnya Kalau seandainya Adik-adik Gak bisa cerita Kepada orang-orang Yang di sekitarnya Gitu ya Adik-adik bisa menuliskan Di buku harian Atau buku diari Gitu Siapa disini yang masih Masih menuliskan Permasalahannya Atau unek-uneknya Di buku harian Mbak Ainil masih? Oh ya Masih Ya Bu Neni masih Mbak Neni mungkin ya Di buku Oh iya Bu Neni ya Jadi Itu adalah Salah satu cara Untuk kita bisa Mengeluarkan unek-unek Atau kecemasan kita Ingat ya Kecemasan Kalau semakin lama Semakin di repress Nah ini takutnya Nanti akan membawa Alam bawah sadar kita Yang akan menguasai kita Gitu Pertama mungkin Stres Kemudian nanti cemas Setelah cemas Nanti cemasnya berlebihan Kemudian takut Nah kemudian nanti Mulai mengalami depresi ringan Dan dari depresi ringan ini Takutnya nanti Jadinya depresi berat Ya Nah yang seperti-seperti ini Ya Itu harus kita Kita aware Artinya begini Untuk diri sendiri dulu Bisa mengeluarkan Masalah atau unok-unoknya Dengan cara menuliskan Menuliskan di buku harian Atau buku diari Gitu ya Karena itu Untuk mengeluarkan Tadi ya Kecemasan yang dialami Bagusnya memang Kalau kita bisa cerita Kepada orang profesional Kepada konselor Ini kepada calon-calon Guru BK Kepada psikolog Tapi kan Gak semuanya segampang itu Kalau dulu pada masa pandemi Mungkin ada E-conseling lah Istilahnya Gitu ya Jadi lebih mudah Gitu ya Kalau sekarang Mungkin agak lebih sulit Gitu Konseling secara online Itu Akan Akan baik Membantu Artinya gini Ketika kita bisa Mengeluarkan unok-unok kita Atau permasalahan Atau sesuatu Kecemasan Yang kita alami Baik melalui tulisan Maupun verbal Itu akan sangat membantu Kita Koping Nah itu dia Tadi ya Mbak Ainil Mungkin dari situ Bisa saya Ungkapkan Jawabannya Ya ini Bu Neni Mau bertanya Ya betul Masih bisa Bu Ya silahkan Bu Neni Ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya dapat link Link seminar ini Di grup KGSB Komunitas Guru Sekar Berbagi Ya Saya sekarang Sebagai guru BK Bu Ya Dari pembahasan yang Ibu Sepertinya disini rata-rata mahasiswa ya Bu Iya 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 Saya sudah pernah Ini Saya sudah pernah melalui Begitu mungkin ya Bu Kalau kita sudah Cukup umur Sudah punya anak-anak Dan Sudah pasti banyak masalah yang sudah kita lalui Saya juga sudah pernah Konsultasi Permasalahan ke Dokter jiwa dan perilaku Karena saya pada saat itu Saya menganggap Masalah saya ini Tidak boleh diketahui oleh orang lain Dan Saya tersiksa dengan masalah itu Namun Entah kenapa Belakangan ini Boleh ya Bu Pertanyaannya Boleh Silahkan 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 Ibu Belakangan ini Saya merasa bahwa Saya tidak bisa Terus-terusan Konsul ke Dokter jiwa itu Karena Kalau Kalau saya kontrol Ke sana Otomatis Ada Obat Obat kimia Yang beliau berikan Dan itu akan Saya konsumsi Kalau Setiap kali ada masalah Saya Beliau Ke dokter Ke pakar Begitu Lalu Saya tidak Menemukan Orang yang Tepat Yang bisa Saya ajak Berbicara Solusi yang Ibu tawarkan Tadi Dengan menulis Saya sering Melakukan itu Kalau dulu Di buku diari Tapi sekarang Di Not Di hp Yang saat Tertentu Pada saat Saya baca kembali Dan saya sudah Merasa lega Dengan permasalahan itu Saya hapus Saya hapus Jadi tidak Tersimpan Tidak Tersimpan Karena akan Menimbulkan Memori Pada saat Saya baca lagi Memori Yang kurang Bagus Permasalahannya Terasa kembali Pada saat Dibaca lagi Nah Sekarang Saya Cenderung Menceritakan Karena saya Merasa anak Pertama saya Itu sudah cukup Mampu Diajak Berdiskusi Saya cenderung Menceritakan Permasalahan Dengan dia Menurut Ibu Efektif Tidak Itu Kadang Saya membicarakan Permasalahan Meskipun Anak saya Tidak Memberikan Solusi Saya Kadang Merasa Lega Setelah Berbicara Apakah Itu Bagus Untuk Kesehatan Mental Anak Saya Atau Bagaimana Mohon Petunjuk Dan Pencerahannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Banyak Bu Neni Luar biasa Sekali Jadi Adik-adik Semuanya Meskipun Kita sudah Dewasa Seperti yang Dialami Bu Neni Pasti kita Akan tetap Merasakan Kondisi Stres Pasti kita Merasakan Kondisi Stres Cuman Karena Kita Sebagai Orang Dewasa Yang Ternyata Tamu Jawab Dan Tuntutannya Semakin Lama Semakin Berat Semakin Banyak Maka Sumber Stresnya Juga Semakin Banyak Gimana Cara Pengelolaannya Yang Dilakukan Bu Neni Sudah Sangat Tepat Sekali Pertama Bu Neni Ke Orang-orang Profesional Dulu Ternyata Kepada Cuman Memang Kalau kita Ke psikiater Memang Kita akan Dikasih Obat Mungkin Kita Ada Karena Gini Obat Itu Sebenarnya Dilakukan Beda Antara psikiater Dengan psikolog Kalau psikolog Memang Tidak Mereka Mendayasikan Obat Karena Kita Memang Tidak Belajar Tentang Karena Di tempat Saya Tidak Ada psikolog Yang ada Itu Psikiater Iya Iya Kalau Kita ke Psikiater Maka Memang Salah Satu pengobatan Adalah Dengan Memberikan Obat Karena Ketika Kita Merasakan Cemas Kita Merasakan Depresi Kita Berperlaku Aneh Itu Memang Kondisi otak Yang mempengaruhinya Jadi Ketika Otak Kita Sudah Bersinergi Dengan Melalui Obat Obatan Maka Diharapkan Akan Memunculkan Kondisi Yang Lebih Baik Nah Kira-kira Begitu Cuman Saja Karena Memang Terkadang Karena Manusia Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Sehari Kemudian Kita Bisa Jadi Sedih Yang Sangat Luar Biasa Kalau Kita Tidak Bisa Mampu Untuk Mengontrol Meregulasi Emosi Kita Tapi Ingatlah Bahwa Allah Pada Saat Kita Terpuruk Yakinlah Di Saat Terpuruk Itu Allah Sudah Menjanjikan Kita Pasti Punya Kelebihan Meskipun Kita Kondisinya Terpuruk Hanya Saja Karena Kita Terlalu Mengandalkan Emosi Negatif Kita Pada Saat Kita Terpuruk Ketika Sedih Sedihnya Itulah Terlalu Kita Luapkan Seperti Itu Padahal Sebenarnya Allah Sudah Kasih Akal Pikiran Tadi Jadi Memang Kita Kemudian Yang Ibu Lakukan Selanjutnya Adalah Memang Kemudian Ibu Sudah Tidak Lagi Ke Dokter Sikhiater Kemudian Ibu Melakukan Istilahnya Seperti Terapi Sendiri Dengan Menuliskan Hal-hal Yang Positif Hal-hal Negatif Dalam Diri Itu Termasuk Terapi Sendiri Seperti Self-talk Ibu Munculkan Kelebihan-kelebihannya Ada dalam diri Ibu Sendiri Nah Kemudian Ibu Sekarang Berdiskusi Kepada Anak Ibu Yang Menjadi Pertanyaan Saya Anaknya Usia Berapa Bu Usia 11 11 11 Oke Ya Ibu Kalau Anaknya Usia Masih 11 Tahun Saya Sarankan Kalau Untuk Berbagi Cerita Yang Sedih-sedihnya Jangan Dulu Bu Ya Karena Dia Masuk Ke Masa Pubertas Dia Masuk Ke Remaja Awal Artinya Begini Kita Takutnya Karena Dia Sedang Bereksplorasi Takutnya Nanti Pengalaman Yang Ibu Sampaikan Itu Menjadi Trauma Buat Dia Sendiri Ya Itulah Yang Saya Pikirkan Bu Jadi Sebenarnya Ibu Bisa Cerita Mungkin Kepada Teman-teman Ibu Kira-kira Kalau ada Teman Yang Ini Atau Nanti Setelah Ini Ibu Bisa Diskusi Dengan Saya Nanti Nomor Telepon Saya Bisa Mungkin Ditanya Pada Pak Isky Mungkin Kita Bisa Saling Sharing Melalui Online Saja Dulu Tapi Saya Sarankan Tidak Terlalu Banyak Berdiskusi Kepada Anak Kita Yang Masih 11 Tahun Tapi Kalau Berdiskusi Untuk Yang Happy Mungkin Wajar-wajar Saja Tapi Kalau Sudah Mengarahkan Kepada Trauma Hal yang Tidak Ibu Senangi Atau Ibu Merasa Sakit Takutnya Nanti Itu Akan Tersimpan Di Alam Bawah Sadar Anak Bahwa Wah Ternyata Kondisi Perempuan Sebagai Seorang Ibu Itu Ternyata Menyeramkan Ya Gitu Sakitnya Nanti Tersimpan Di Alam Bawah Sadarnya Gitu Bu Nanti Bisa Sharing Diskusi Sama Saya Bu Terima Kasih Banyak Sama Sama Mungkin Kita Ya Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Boleh Ada Ada Pertanyaan Dari Rumi Ini Ada Yang Pertanyaan Bu Atas Nama Nur Sihulandari Baik Saya bacakan Bu Jika Psikis Kita Sedikit Terganggu Setelah Dianalisis Ditemukan Bahwa Terdapat Sesuatu Yang Belum Terpenuhi Di Dalam Diri Terus Bagaimana Cara Kita Mengatasi Hal Tersebut Begitu Juga Dengan Keluarga Apa Yang Harus Keluarga Lakukan Atas Permasalahan Tersebut Iya Iya Ada Lagi Mungkin Nanti Ini Mbak Nuriski Ulandari Mau bertanya Jika Psikis kita Sedikit Terganggu Sedikit Terganggu Apa Apakah Gejala-gejalanya Sudah Terlihat Cemas Kemudian Sedih Ini Harus Dianalisis Ditemukan Bahwa Terdapat Sesuatu Yang Belum Terpenuhi Dalam Diri Dianalisis Oleh Siapa Apakah Sudah Pernah Kesiholog Atau Sudah Pernah Kesihater Atau Sudah Pernah Kesihater Sehingga Diketahui Bahwa Ada Sesuatu Yang Belum Terpenuhi Dalam Diri Jangan Menganalisis Diri Sendiri Tidiri Tidiri Hati-hati Adik-adik Semuanya Sekarang Banyak Sekali Adik-adik Mahasiswa Ternyata Lebih Jago Daripada Psikolog Sikit-sikit Self Diagnosa Sendiri Diagnosa Diri Sendiri Hati-hati Jadi Memang Harus Kepada Orang-orang Profesional Kalau Adik-adik Ini Rata-rata Masalah Adik-adik Itu Hampir Sama Semuanya Pertama Masalah Keluarga Orang Tuanya Mungkin Tidak Perhatian Atau Mungkin Orang Tuanya Bercerai Kemudian Yang kedua Tugas Masalah Di kampus Menumpuk Biasanya Itu-itu Saja Masalahnya Nah Adik-adik Semuanya Adik-adik Ini kan Masih Fresh Saya katakan Masih fresh Masalah-masalah Seperti itu Intinya Adik-adik Kuncinya Adalah Temukan Faktor Pelindung Dirinya Mungkin Adik-adik Selama Ini Belum Nanti Setelah Kegiatan Ini Coba Adik-adik Ambil Kertas Lembar Coba Ungkapkan Atau Tuliskan Yang menjadi Faktor Penguat Diri Sendiri Saya Sukanya Ini Suka Itu Termasuk Faktor Penguat Saya Hobi Masak Itu Termasuk Faktor Penguat Saya Hobi Membaca Itu Termasuk Faktor Penguat Temukan Faktor Penguatan Diri Sendiri Kelebihannya Apa Saja Saya Termasuk Bangun Cepat Itu Termasuk Faktor Pelindung Diri Saya Bisa Memanajemen Waktu Termasuk Faktor Penguatan Diri Saya Kalau Orang Menggosip Saya Nggak Suka Ngosip Saya Nggak Suka Ngosip Itu Termasuk Faktor Pelindung Diri Kalau Ada Sampah Saya Buangkan Ketong Sampah Kebaikan Kebaikan Dalam Diri Sendiri Meskipun Itu Kecil Itu Ungkapkan Tulis Di Kertas Lembar Buat Besar Besar Habis Tempel Di Dinding Jadi Apa Supaya Adik Ketika Melihat Dirinya Sendiri Di Lemari Atau Di Meja Belajarnya Ternyata Aku Banyak Lebihannya Loh Mungkin Selama Ini Adik Adik Nggak Tahu Bahwa Adik 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 Punya Kekuatan Punya Kekuatan Diri Sendiri Itu Yang Harus Dimunculkan Jadi Kalau Adik Adik Sudah Punya Kekuatan Sendiri Sudah Tahu Bahwa Adik Adik Mampu Adik Kuat Maka Faktor Risiko Kayak Insecure Dikit Insecure Nggak Pede Itu Akan Tertutupi Dengan Kekuatan Adik Miliki Maka Kalau Adik Sudah Punya Kekuatan Sendiri Adik Adik Tahu Bahwa Adik Adik Itu Memang Mampu Memang Kuat Maka Adik Adik Akan Tahu Adik Adik Nggak Ngapain Terutama Punya Cara Berpikir Positif Punya Kekuatan Positif Berpikir Intinya Itu sih Adik-adik Semuanya Yang Harus Dilakukan Nanti Setelah Ini Coba Praktikan Sendiri Temukan Faktor Perlindung Dirinya Dulu Kekuatan Ada Dalam Dirinya Selama 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun Sekarang Usia Adik-adik Buat Besar-besar Tempelkan Di Dinding Atau Di Lemari Sehingga Ketika Adik-adik Bangun Pun Adik-adik Sudah Ngeliat Ternyata Aku orangnya Pede Ternyata Aku baik Banget Orangnya Jadi Itu akan Mampu Membuat Adik-adik Untuk Bisa Melakukan Melaluan Positif Dalam Diri Adik-adik Sendiri Memang Harus Kita Sendiri Yang Menemukan Faktor Penguatan Diri Kalau Dari Faktor Eksternal Itu Hanya Sekedar Melengkapi Gitu Ya Adik-adik Semuanya Itu ya Mbak Mega Ya Ibu Terima Kasih Ya Ibu Atas Jawaban-jawabannya Yang Sangat Memuaskan Berhubung Waktu Kita Sudah Hampir Selesai Maka Sisi Tanya-jawab Kita Tutup Jadi Terima kasih Ya Ibu Atas Memuaparan Materinya Sangat Luar Biasa Di sini Saya Ingin Menyimpulkan Bahwasannya Ketangguhan Perempuan Dalam Bidang Psikologi Dan Bimbingan Konseling Itu Adalah Untuk Menghadapi Berbagai Tantangan Dan Kesulitan Dalam Kehidupannya Hal ini Terlihat Dari Banyaknya Perempuan Yang Berhasil Meraih Kesuksesan Di Bidang Psikologi Dan Bimbingan Dan Konseling Meskipun Mereka Harus Menghadapi Berbagai Hambatan Seperti Disindimasi Dan Patriarti Dan Ini Bisa Memperlihatkan Bahwa Ketangguhan Perempuan Dalam Bidang Psikologi Dan Bimbingan Dan Konseling Merupakan Suatu Hal Yang Patut Diapresiasi Hal Ini Menunjukkan Boleh Ibu Bisa Berikan Close Statement Untuk Kita Semua Oke Terima kasih Banyak Adik-adik Semuanya Sebelum Close Statement Saya Mengucapkan Makasih Banyak Buat Pak Rizky Andana Pohan MPD Mudah-mudahan Studi S3 Nya Juga Lancar Dimudahkan Semuanya Juga Studi Adik Sama-sama Juga Studi Adik-adik Semua Semester 7 Sekarang Sudah-sudah Dilancarkan Studinya Ingat Masih Semester 7 Masih Ada Skripsi Lagi Tetap Happy Tetap Diskusi Tetap Saling Sharing Saling Berbagi Nah Closing Statement Saya Adalah Menjadi Tangguh Itu Harus Diciptakan Harus Dimunculkan Dan Diupayakan Gimana Caranya Adik-adik Harus Sadar Bahwa Adik-adik Punya Kekuatan Punya Faktor Pelindung Diri Bahwa Adik-adik Punya Kelebihan Sehingga Dari Kelebihan Itu Adik-adik Akan Bisa Menutupi Hal-hal Yang Kurang Dalam Diri Adik-adik Sehingga Bisa Mewujudkan Cita-cita Yang Adik Miliki Sekarang Menjadi Guru BK Profesional Atau Menjadi Penyul Di Masyarakat Profesional Terima Kasih Sama-sama Ibu Ibu Sebelumnya Penyerahan Sertifikat Benefit Dari Kami Ini penyerahan Benefit Dari Kami Ibu Berupa Sertifikat Terima Terima Selamat Terima 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 Kepada Tadi Yang Menandatangani Kepada Pak Dekan Pak Dokter Mawardi Selaku Dekan Fuad Juga Kepada Kaprodi Dan Kepada Dosen BKI Pak Rizky An Darupan Terima Terima Kasi Banyak Ibu Kami Terima 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 sangat luar biasa semoga ibu selalu sehat dimanapun ibu berada amin karena sesi diskusi kita sudah berakhir, maka berakhir pula seminar nasional kita pada hari ini saya mega syakinah sebagai moderator kedua, pamit undur diri dan saya akan serahkan kepada MC baik, terima kasih mega syakinah sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan jadi dimohon kepada para hadirin untuk menyalakan kamera zoom karena pada hitungan ketiga admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini oke bisa dinyalakan kamera zoomnya dalam hitungan ketiga satu dua tiga baik, terima kasih terima kasih banyak kepada narasumber moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir saya Anastasia Nasution selaku master of ceremony dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata saya mempersiapkan sedikit pantun siang hari ditanya istri sudah makan siang atau belum usai sudah pertemuan kita hari ini sekian dan wassalamualaikum wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh izin kontak ibu sakinah iya ibu silahkan ibu mungkin saya bisa komunikasi dimana saya kirimkan di chat aja ya bu nomor handphone beliau ya bu siap terima kasih selamat menikmati sudah di kirim ya bu di chat ya bu silahkan sudah terima kasih pak terima kasih baik bapak ibu sekalian terima kasih kita tutup link zoomnya ya baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati